Oke, kelihatan ya semuanya Jadi sebelum dimulai, silakan teman-teman untuk masuk ke menti.com Kemudian masukkan kode 37499 Lalu tulis kata yang terlintas ketika mendengar tentang workshop ini Ini akan kami dokumentasikan juga nanti sekaligus melihat sentimen teman-teman sekalian Oke, sudah ada satu orang, dua orang, tiga orang Oke, kita tunggu sampai 30-an ya Sembari itu, silakan teman-teman yang Jupyter Notebooknya belum dibuka untuk dibuka Ini kenapa ada yang nulis nama saya di sini Oke, kurang lebih sudah banyak seperti ini Jadi kita bisa lihat dari workload ini banyak frekuensi yang menyertakan kata data Oke, jadi karena workshop kita juga judulnya machine learning for data science Jadi itu cukup wajar Jadi saya harap nanti teman-teman sekalian setelah ikut workshop ini bisa menambah wawasan mengenai machine learning untuk data science Oke, mungkin ini sudah cukup representatif Oke, kalau gitu kita mulai saja dari materinya Oke, saya sudah siapkan beberapa slide sedikit Jadi kita tidak akan langsung mulai coding Tapi kita akan mulai dari materi sedikit-sedikit terlebih dahulu Mungkin nanti di selama sesi workshop ini Saya akan sedikit banyak bertanya Apakah itu tidak apa-apa Mbak Cah ya Iya, saya mau untuk interaksi kalau Oke, siap Kalau gitu saya mulai ya masuk ke materi Terima kasih sudah mau nulis respon di menti ini Mentinya tidak usah ditutup tidak apa-apa Karena kita nanti ada sedikit quiz Oke, kita mulai dari paradigma machine learning terlebih dahulu Sesuai judulnya Karena kita mau membahas machine learning for data science Jadi saya tampilkan tiga paradigma machine learning Yang pertama ada supervised learning Kemudian ada unsupervised learning Kemudian yang ketiga ada reinforcement learning Nah, dari paradigma ini Nanti kita akan fokus untuk mempelajari supervised learning dan unsupervised learning saja Lebih tepatnya kita akan membahas classification Untuk supervised learning dan regression Kemudian untuk yang unsupervised learning Nanti kita akan mempelajari dimensionality reduction dan clustering Seperti itu Oke, selanjutnya Di sini ada beberapa sedikit perbedaan Antara supervised, unsupervised, dan reinforcement Kita akan fokus di supervised dan unsupervised-nya saja Jadi, ini untuk memastikan teman-teman sekalian juga paham mulai dari awal Jadi, karena saya lihat ada beberapa yang cukup bervariasi Pesertanya dari jurusan dan angkatan Jadi, kita mulai dari perbedaan antara supervised, unsupervised, sama reinforcement learning Oke Dari goalnya sendiri Untuk supervised learning Dia berusaha untuk memetakan Variable Variable data kita Ke target ke target kelasnya Oke, target kelas ini dibagi menjadi dua Kalau target variablenya ini berupa nilai continue Kita sebut dia sebagai regresi Tapi kalau target kelasnya discrete Kita sebut dia sebagai klasifikasi Contohnya untuk yang regresi Misalkan kita mau memprediksi harga rumah Berdasarkan lokasi rumah, luas tanah, dan berapa lama dia dibangun Kayak gitu Jadi, variable-variable penentunya itu ada tiga Ada luas tanah, berapa lama dia dibangun, sama lokasi rumah Targetnya adalah harga rumah Dan kita tahu harga rumah ini nilainya continue Seperti itu Untuk yang classification Targetnya harus discrete Jadi, contohnya misalkan email Kita mau memprediksi apakah email ini spam Atau bukan Kayak gitu Atau kita mau memprediksi sebuah gambar Kita akan prediksi apakah gambar ini Gambar kucing atau anjing Kasar Kucing atau hewan yang lain Kayak gitu Jadi, intinya untuk classification targetnya adalah Nilai yang discrete Seperti itu Kemudian untuk yang unsupervised Goalnya adalah untuk mengekstrak pattern dari data Jadi, pattern yang ada di data Bisa kita manfaatkan untuk mengelompokkan data-data tersebut Oke, proses mengelompokkan data tersebut Itu nanti kita akan bahas di clustering Kemudian, kita juga bisa memilah-milah Variable dari data Atau kolom-kolom dari data Untuk mengurangi dimensinya Jadi, kita hanya ambil variable-variable yang penting saja Itu nanti akan kita bahas di Dimensionality Reduction Kemudian, untuk reinforcement learning Ini meskipun bukan jadi fokus kita Cuma Gak apa, saya bahas aja Goals-nya adalah untuk melakukan explore dan exploit Jadi, exploration dan exploitation Untuk mengoptimasi reward Contoh kasusnya adalah Kalau kalian mungkin pernah melihat bot game Apa ya, AlphaZero misalkan AlphaZero ini proyeknya Google Yang isinya adalah machine learning Yang bisa main permainan papan Go sama catur Dan dia sudah bisa ngalahin championship catur dunia Kayak gitu Selain AlphaZero Mungkin bagi yang sempat main Dota Ada pasti tahu OpenAI 5 Jadi, OpenAI ini Bot di Dota Yang di training menggunakan machine learning Oke, proses trainingnya adalah Dengan reinforcement learning Jadi, yang dilakukan di reinforcement learning Sebenarnya kita akan membuat agen yang bisa Punya kesadaran tersendiri Dalam tanda kutip Seperti itu Oke, untuk datanya Yang supervised Pasti punya label Kemudian yang unsupervised Tidak punya label Lalu yang reinforcement learning Datanya Tidak kita define di awal Jadi, sesuai dengan Tugas reinforcement learningnya Kalau buat main game Dota Ya, berarti datanya nanti Dari game Dota Kemudian yang terakhir Learning processnya Untuk supervised learning Proses learningnya itu adalah Dengan error correction Jadi, misalkan model kita nanti Punya error Selama learningnya Errornya akan terus-terus Diperbaiki sampai kecil Untuk yang unsupervised learning Learning processnya ini Sangat bergantung ke Masalahnya Jadi, saya tulis ad hoc di sini Karena masing-masing masalah punya Cara yang berbeda-beda Dan untuk yang reinforcement learning Learning processnya adalah Dengan trial and error Seperti itu Oke, sampai sini Mungkin ada pertanyaan dulu Atau masih ada yang Belum terlalu mengerti Mengenai perbedaan supervised Unsupervised sama reinforcement Ini saya close dulu Oke, kalau ada pertanyaan Boleh lewat chat ya Mbak Cahya Atau gimana Untuk sekarang Kalau Bang Iqbal mau berinteraksi Sama teman-teman Untuk pertanyaan singkat Mulai di chat aja Biar berinteraksi sama Bang Iqbal Cuma kalau pertanyaan yang teknikal Yang panjang itu Tolong di-doctor aja Oke, siap Oke, jadi Kalau teman-teman Sudah sekiranya paham Mengenai perbedaan Masalah tadi Mana tadi selanjutnya Supervised Supervised, unsupervised Dan reinforcement Jadi Di sini ada Sejenis quiz dulu nih Buat ngecek Apakah teman-teman Benar-benar Paham Mengenai Supervised, unsupervised Dan reinforcement tadi Jadi silakan balik lagi Ke menti.com nya Kita akan mulai Quiz Mini quiz sih Mini game lah Hitung-hitung Ngabuburit Oke Jadi kita akan mulai Dengan sedikit Brain Spark Kita nanti akan buka Diskusi juga Buat jawaban-jawabannya Ada 56 peserta ya Saya nggak tahu Ada yang Afk juga Atau enggak Tapi nanti Kalau misalkan Sudah banyak Kita akan mulai aja Quiznya Yang menyusul Tetap bisa ikut kok 31 orang Silakan balik Ke menti.com nya 34 37 Oke 40 40 42 Oke mungkin Sambil nunggu Saya sedikit cerita-cerita Soal pengalaman saya Jadi di Benar kata Mbak Cahya Bahwa saya Alumni Telkom juga Baru lulus Kemaren Tahun kemarin Kayaknya Ya jadi masih Tidak terlalu tua Jadi nanti Kalau ketemu di jalan Silakan di Sapa-sapa aja Udah kelihatan kan Muka saya Oke Udah 42 orang Dan tidak ada yang Nambah lagi Ada yang nambah lagi Kalau gitu Kita mulai aja ya Teman-teman Jadi disini nanti Ada pertanyaan Ada beberapa Kasus Silakan teman-teman Pilih kira-kira Kasus itu Dicocok Diselesaikan Dengan Supervised learning Atau unsupervised learning Atau reinforcement learning Oke Masukkan baru join Link nantinya itu Udah dikasih Dengan Mbak Zarina Oke Kita akan mulai ya Jadi buat teman-teman Yang sedikit ketinggalan Tidak apa-apa Bisa ikut juga Karena ini Buat Fun-fun aja No pressure Boleh ikut Boleh enggak Oke Kita akan start quiznya Jawab Dengan cepat Dan benar Yang paling cepat Skornya paling tinggi Oke Ini ada image prediction Untuk memprediksi Kanker paru-paru Kira-kira Supervised learning Atau unsupervised Atau reinforcement Siap Oke 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 Udah mayoritas Sebenernya udah benar Menjawab Supervised learning Jadi kenapa Di sini Jawabannya Supervised learning Karena Untuk memprediksi cancer Kita harus tahu Mana yang cancer Dan mana yang bukan Oke Karena kita perlu tahu Mana yang cancer Dan mana yang bukan Artinya kita perlu label Di data kita Jadi selamat Training Kita akan Jadi key-nya Sebenarnya ada Di kata prediction Seperti itu Itu pertanyaan pertama Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ada lima pertanyaan Biar enggak Terlalu lama juga Oke Di sini ada Image super sampling Jadi Men-generate Image Dengan resolusi Lebih tinggi Biasanya dipakai Di encoding-encoding Anime Atau animasi Dan juga Dipakai di teknologi Game saat ini Oleh Nvidia Oke Unsupervised learning Udah cukup senang sih Saya udah mayoritas Bener semua Meskipun ada beberapa Yang sedikit Salah Jadi Kenapa jawabannya Unsupervised learning Karena Di sini Yang goals Yang kita Pakai Apa Goals dari Masalah ini adalah Untuk menciptakan Image Yang lebih Besar Ukurannya Dari image Yang sama Oke Jadi tidak ada Klasifikasi Di situ Tidak ada Pemetaan Kelas Kelas ini Terhadap Kelas apa Dan Kenapa Bukan Reinforcement Learning Karena Kita tidak Ada interaksi Dari Agen Ke Environment Jadi Jadi ini Pure Kita Mengolah Data Dari Yang resolusi Kecil Gimana caranya Biar jadi Resolusi Yang besar Oke Jadi Nama Nama Lainnya Biasanya Orang-orang Bilang Auto Encoder Jadi Dia Mentraining Terhadap Dirinya Sendiri Jadi Gimana Caranya Gambar Yang resolusinya Kecil Dijadikan Lebih Besar Seperti Itu Pertanyaan Ketiga Anomaly Detection Oke Ini Sudah Mulai Masuk Ke Zona Zona Rawan Biasanya Banyak Yang Ya Banyak Yang Mungkin Salah Disini Kita Lihat Aja Anomaly Detection Apakah Supervised Unsupervised Atau Reinforcement Learning Time's Up Tada 22 Orang Ngejawab Supervised 10 Ngejawaban Supervised 13 Selainnya Ngejawab Reinforcement Oke Oke Saya mengerti Kenapa Banyak yang Ngejawab Supervised Karena dulu Di kampus Juga Saya Team Supervised Untuk Anomaly Detection Cuma Ini Boleh Minta Pendapat Teman-teman Enggak Mbak Boleh Mungkin Ada yang Mau Menyuarakan Opininya Tim Supervised Sama Tim Unsupervised Kenapa Pilih Supervised Sama Kenapa Pilih Unsupervised Ada Oke Dengan Siapa Dimana Dengan Nabil Oh Iya Nabil Oke Nabil 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 Tim Apa Supervised Unsupervised Oke Tim Supervised Kenapa Kenapa Tau Sika Cuman Belum Belajar Cuman Dari Intuisi Rasanya Kalau Anomaly Itu Ada Pattern Ada Pola Dia Terjadi Anomaly Saat Dia Keluar Dari Pattern Jadi Harusnya Supervised Sika Karena Kita Ngasih Contoh Kita Kayak Istilahnya Kita Ngebilangin Ini Pattern Gini Gitu Sika Menurut Saya Oke Thank you Nabil Itu Jawaban Dari Team Supervised Dari Team Unsupervised Ada Suara 10 Orang 1 Dari 10 Boleh Open Mic Ada Nggak 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 Unsupervised Data Yang mirip Dikelompokan Lalu Apabila Ada Yang Nggak Sesuai Pattern Maka Dianggap Anomali Oke Oke Saya rasa Cukup Dua Opini Ini Jadi Dua-duanya Sama-sama Menyebutkan Pattern Oke Jadi Kata Kuncinya Sudah Benar Di Pattern Oke Nah Kenapa Jatuhnya Ke Unsupervised Learning Dan Bukan Supervised Learning Karena Di Patternnya Itu Jadi Anomali Ini Definisi Anomali Adalah Data Yang Tidak Normal Oke Jadi Normal atau Tidaknya Sebuah Data Itu bergantung Pada Sorry Sebentar Saya Kerilut Normal atau Tidaknya Sebuah Data Itu bergantung Pada Sample Yang kita Punya Oke Jadi Misalkan Kita punya 10 orang Yang Yang Nilai Kalkulus 50 Itu Sudah Bagus Kemudian Ada Satu Orang Yang Nilai Kalkulus 90 Nah Si 90 Ini Yang Jadi Anomali Kebalikannya Kalau kita Punya 10 orang Yang Nilai Kalkulus 90 Yang Kayaknya Tidak Mungkin Terus Ada Satu Orang Yang Nilainya 50 Maka Si 50 Ini Yang Jadi Anomali Seperti Itu Jadi Untuk Mendeteksi Anomali Kita Benar-benar Butuh Informasi Distribusi Dari Data Oke Nah Untuk Mendapatkan Distribusi Dari Data Ini Kita Harus Melakukan Ekstraksi Fitur Tadi Jadi Kita Harus Mengekstrak Nilai-nilai Yang Ada Di Data Kita Makanya Kita Pakai Teknik Unsupervised Learning Bisa Pakai Clustering Atau Pakai Metode-metode Fitur Extraction Lainnya Seperti Itu Oke Semoga Menjawab Sekarang Mungkin Pertanyaan Terakhir Teman-teman Oke Ada Youtube Video Recommendation Supervised Atau Unsupervised Ini bukan Reinforcement Learning Yang Pasti Oke Jadi Dua nih Pilihannya Supervised Atau Unsupervised Kita Lihat Berapa Banyak Persentase Yang Jauh Benar Dan Salah Oke 17 Jawab Supervised 14 Jawab Unsupervised Jadi Jawabannya Adalah Unsupervised Kenapa? Karena Yang kita Lihat Di Data Ini Adalah Asosiasi Dari Datanya Itu Sendiri Atau Dari Video-video Youtube Bukan Dari Transaksi User Nonton Video Apa Aja Jadi Yang Kita Latih Dari Youtube Video Recommendation Ini Itu Adalah Keterkaitan Video Satu Dengan Video Yang Lain Jadi Itu Butuh Teknik Unsupervised Learning Jadi Kita Tidak Melihat Dari Kita Tidak Melakukan Training Dari Sudut Pandang User Melainkan Videonya Contohnya Misalkan Kalau Kita Belanja Online Terus Kita Beli Popok Kita Beli Bedak Bayi Kita Beli Sampo Bayi Tiga Barang Itu Pasti Nanti Rekomendasinya Adalah Mungkin Hal-hal Yang Berbau Bayi Lainnya Kenapa Karena Ketiga Item Tadi Itu Punya Asosiasi Yang Kuat Terhadap Produk Bayi Lainnya Jadi 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 Di Training Disini Adalah Association Atau Keterikatan Antara Produk Satu Dengan Produk Lainnya Atau Video Satu Dengan Video Lainnya Hal Yang Sama Juga Kita Pakai Untuk Text Recommendation Atau Text Autofill Dan Sejenisnya Dimana Kita Melihat Pattern Atau Keterhubungan Antara Satu Kata Dengan Kata Lainnya Atau Satu Kalimat Dengan Kata Lainnya Seperti Itu Makanya Disini Dia Masuk Kedalam Unsupervised Learning Jadi Goal Utamanya Adalah Unsupervised Learning Oke Berarti Ini Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Terakhir Pasti Benar Semua Ini Puzzle Solver Kira-kira Model Machine Learning Adalah Supervised Unsupervised Atau Reinforcement Puzzle Solver Itu Kayak Yang Tadi Main Catur Atau Main Go Atau Ular Tangga Bukan Puzzle Oke Mayoritas Reinforcement Learning Jadi Saya rasa Tidak ada Masalah Nah Kita Lihat Siapa Yang Ngejawab Paling Cepat Dan Paling Benar Ternyata Yang Ranking 1 Adalah Fae Oke Mungkin Nanti Fae Bisa Hubungi Saya Langsung Bakal Saya Kasih Hadiah Berupa Voucher Diamond Mobile Legend Atau token Listrik Intinya Nanti Bisa dibantu Sama Ticking Assistant Atau Mbak Cahaya Juga Untuk Mas Fae Ini Mas Atau Mbak Saya Kurang Tahu Sebagai Apresiasi Karena Sudah Menjawab Dengan Baik Dan Benar Oke Mungkin Gitu Sesi Brain Sparking Saya Harap Teman-teman Semua Sudah Mulai Terbuka Mengenai Konsep Supervised Unsupervised Sama Reinforcement Learning Oke Ditinggalkan Dulu ya Quiznya Kita akan Langsung Lanjut Ke Materi Jadi Di Materi Kita Kita Akan Memakai Library Yang Namanya Scikit Learn Jadi Scikit Learn Atau Di Pandasnya Ditulis Sk Learn Itu adalah Salah Satu Library Yang Dipakai Untuk Pemodelan Machine Learning Secara General Di sini Saya Tampilkan Beberapa Library Yang Sering Dipakai Untuk Keperluan Machine Learning Di Python Yang Paling Kiri Dan Paling Low Level Itu Adalah NumPy NumPy Itu Dipakai Untuk Mengolah Array Jadi Bentuknya Nanti Adalah NumPy Array Kemudian Ada SciPy SciPy Ini Dibuat Untuk Keperluan Fungsi Fungsi Matematis Dan Science Secara Umum Jadi Di sini Ada Fourier Transform Untuk Audio Analisis Kemudian Ada Untuk Pengolahan Citra Kayak gitu Di SciPy Ada semua Dan SciPy Sorry Bukan semua Pokoknya ada Hampir semuanya ada Dan di SciPy Menggunakan Nampi Juga Lalu Di sini Ada Scikit Learn Scikit Learn Menggunakan SciPy Yang menggunakan Nampi Seperti itu Jadi Skopnya Lebih Luas lagi Dia Mencakup Enggak semua Sekali lagi Hampir semua Proses Workflow Dari Pemodelan Di machine learning Dimulai Dari Pre-processing Data Sampai Nanti Di Evaluasi Kemudian Yang terakhir Yang mungkin Teman-teman Sudah sering Dengar Library Library Seperti TensorFlow Google PyTorch MXNet Apache Kemudian Cognitive Toolkit Microsoft Ini biasanya Dipakai Untuk Model-model Besar Terutama Untuk Model Deep learning Jadi Untuk Heavy duty Biasanya Kita-kita Pakai Tensorflow Atau PyTorch Kenapa? Karena Mereka-mereka Ini Sudah support Dengan Cluster Processing Jadi Sudah pada Bisa pakai GPU TPU Kemudian Bisa jalan Di Remote Juga Sudah banyak Layanan-layanan Yang menyediakan Mesin Yang Memiliki Image Tensorflow PyTorch MXNet Dan Microsoft Cognitive Toolkit Ini Nah Jadi Mungkin Itu Intronya Soal Library Kita akan Fokus Di Scikit Learn Aja Jadi Semoga Nanti Teman-teman Bisa Menguasai Scikit Learn Kemudian Mulai Berlakukan Transisi Ke Library Yang Lebih Besar Tensorflow Atau PyTorch Jadi Goal utama Di course Ini adalah Scikit Learn Seperti Itu Sedikit Motivasi Aja Sekarang Kita Masuk Ke Materinya Jadi Buat Yang Nunggu-nunggu Coding Ini Kita Mulai Setelah 20 Menit Kita Berbincang Bincang Kita Akan Mulai Masuk Ke Materi Utamanya Tentang Basic Principle Of Machine Learning Di notebook Ini Silahkan Buka Notebook Yang Nomor Satu Basic Principle Of Machine Learning Di notebook Ini Kita Akan Bahas Mengenai Estimator Objek Di Scikit Learn Jadi Tentang Bagaimana Kita Mengoperasikan Scikit Learn Kemudian Ada Intro Mengenai Kasus-kasus Yang akan Kita Bahas Ada Supervised Learning Classification Dan Regression Di sini Fokusnya Yang classification Kita Akan Menggunakan Metode SVM Dan Yang regression Kita Akan Menggunakan Random Forest Kemudian Untuk Yang Unsupervised Learning Di sini Ada Intronya Juga Ada Dimensionality Reduction Menggunakan PCA Dan Ada Clustering Menggunakan K-Means Cuma Di Notebook Pertama Ini Itu Sebatas Intro Aja Karena Nanti Materi Lebih Detailnya Akan Dibahas Di Notebook Berikutnya Jadi Ini Sebatas Pengenalan Aja Apa Yang Sebenarnya Algoritma Algoritma Itu Lakukan Sama Ada Sedikit Rekap Mengenai Scikit Learn Bagaimana Bagaimananya Sama Ada Tambahan Model Evaluation Seperti Itu Jadi Kita Mulai Aja Teman Teman Dari Scikit Learn Object Estimator Silahkan Dijalankan Pastikan Semuanya Udah Bisa Jalan Sama Pastikan Environment Nya Juga Udah Aktif Oke Disini Saya Pakai Environment Bawaan Anaconda Jadi Di Anaconda Kebetulan Udah Di Instalin Semua Scikit Learn Dan Scipy D6py Sama Mat Prodlib Jadi Tinggal Dipakai Aja Oke Jadi Disini Kita Mulai Dengan Statement Bahwa Setiap Model Setiap Model Di Scikit Learn Kita Namakan Sebagai Estimator Oke Jadi Estimator Atau Model-model Apa Aja Yang Ada Di Scikit Learn Ini Sudah Didokumentasikan Dengan Cukup Rapi Oleh Scikit Learn Jadi Kalau Teman-teman Pengen Lihat Ada Model Apa Aja Silahkan Kunjungi Dokumentasi API Di Disini Di Scikit Learn .org Nah Disini Ada Beberapa Package Yang Sudah Di Compile Dengan Sangat Rapi Jadi Misalkan Untuk Untuk Model Model Linear Dia Punya Package Linear Model Dimana Isinya Adalah Metode Metode Atau Model-model Untuk Mengolah Data Secara Linear Jadi Ada Linear Classifier Untuk Melakukan Klasifikasi Dan Ada Linear Regressor Untuk Melakukan Regresi Jadi Model-model Yang Berbasis Baris Garis Linear Itu Dikelompokkan Di Package Linear Model Jadi Sudah Cukup Rapi Dokumentasinya Silahkan Teman-teman Untuk Melihat Dokumentasi API-nya Ini Ada Banyak Banyak Tidak Perlu Diafalin Semua Kita Akan Coba Bahas Satu Per Satu Di Notebook Oke Balik Lagi Ke Notebook Jadi Disini Kita Contohkan Menggunakan Linear Regression Jadi Linear Regression Adalah Model Machine Learning Yang Berupa Garis Atau Persamaan Garis Oke Kita Semua Tau Bahwa Persamaan Garis Adalah Y Sama Dengan MX Plus K Patternnya Seperti Itu Jadi X Adalah Variable Input Ini Kalau Variable 1 X Aja Kalau Ada 2 Tinggal Ditambahin M2 X2 Dan Seterusnya Jadi Model Linear Regression Ini Itu Sebenarnya Cuma Garis Doang Kayak Gini Jadi Cuma MX Plus C X Nya Adalah Data Input Nanti Berarti Modelnya Hanya M Dan C Si M Ini Adalah Kemiring Anja Atau Kita Sebut Sebagai Slope Yang C Ini Adalah Intercept Atau Titik Potong Garis Dengan Sumbu Y Ya Dengan Sumbu Y Jadi Ketika X Nya 0 Nilainya Berapa Itu Ditentukan Oleh Intercept Oke Jadi Langkah Pertama Kalau Teman-teman Mau Pakai Scikit Learn Itu Adalah Load Modulnya Jadi Karena Kita Mau Pakai Linear Regression Kita Load dulu Modul Linear Regression Dari Scikit Learn Kemudian Yang Kedua Adalah Melakukan Inisialisasi Model Jadi Kita Membuat Modelnya Apa Yang Dilakukan Selama Inisialisasi Itu Adalah Kita Merancang Model Kita Kita Merancang Model Kita Mau Pakai Parameter Apa Aja Seperti Itu Jadi Di Sini Untuk Linear Regression Saya Contohkan Saya Tidak Pakai Argumen Jadi Saya Buat Namanya Model Model Sama Dengan Linear Regression Udah Apa Yang Akan Terjadi Scikit Learn Secara Otomatis Akan Membuat Model Linear Regression Dengan Parameter Hyper Parameter Seperti Ini Copy X True Feed Intercept True Number Job Nggak Ada Normal False Jadi Ini Ini Nilai Default Dari Setiap Hyper Parameternya Kalau Teman-teman Mau Edit Silahkan Di Edit Tambahin Argumen Misalkan Saya Mau Normalize Itu True Berarti Kita True Berarti Kita Tulis Normalize Sama Dengan True Di Saat Melakukan Inisialisasi Modelnya Kayak Gitu Teman-teman Nggak Perlu Khawatir Kalau Masih Belum Mengerti Normalize True Ini Ngapain Karena Fokus Kita Adalah Untuk Melihat Bagaimana Circuit Bekerja Jadi Langkah Kedua Ini Kita Melakukan Inisialisasi Model Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menuliskan Semua Hyper Parameternya Atau Melakukan Konfigurasi Model Jadi Idealnya Ketika Teman-teman Mau Menyelesaikan Masalah Dengan Machine Learning Teman-teman Harus Tahu Dulu Masalahnya Itu Masuk Ke Bagian Supervised Atau Unsupervised Atau Yang Tadi Reinforcement Learning Kemudian Setelah Tahu Skop Digali Lagi Ini Jadi Misalkan Supervised Dia Masuk Ke Klasifikasi Atau Regresi Baru Setelah Itu Kita Define Metrik Metriknya Kita Define Konfigurasi Model Kita Jadi Di Konfigurasi Model Ini Nanti Kedepannya Akan Ada Yang Namanya Metrik Metrik Performance Untuk Menghitung Performa Model Kita Kemudian Ada Metrik Metrik Optimation Loss Optimation Ini Berhubungan Dengan Proses Learning Mungkin Saya Contohkan Dua Ini Aja Dulu Jadi Ketika Pertama Kali Membuat Model Kita Harus Tahu Nanti Model Kita Di Ujinya Bagus Atau Enggak Itu Pakai Apa Ya Kayak Gitu Biasanya Untuk Regresi Kita Pakai Error Jadi Error Dan Turunan Turunannya Kayak Root Min Squared Error Atau Sum Squared Error Itu Biasanya Kita Gunakan Untuk Menghitung Performanya Untuk Yang Klasifikasi Biasanya Kita Pakai Yang Paling Main Stream Akurasi Akurasi Atau Recall Atau Presisi Atau F1 Score Cuma Sekali Lagi Itu Bukan Jadi Concern Kita Kita Akan Fokus Ke Bagaimana Sakitlernya Bekerja Jadi Kalau Kita Lanjutkan Setelah Inisialisasi Model Baru Kita Lakukan Training Terhadap Modelnya Seperti Itu Jadi Karena Model kita Adalah Model Garis Linier Yaitu Persamaan Y sama Dengan MX Plus C Maka Data kita Juga Harus Demikian Kayak Jadi Disini Kita Contohkan Untuk Membuat Data Yang Mengikuti Persebaran Sesuai Dengan Garis 2X Plus 1 Ada 10 Data Disini Dimana 10 Data Ini Mengikuti Pola Garis 2X Plus 1 Nah Disini Sedikit Ya Mungkin Sedikit Bundlenya Sakitlern Dia Untuk Melakukan Training Data Data Yang Di Inputkan Ke Model Kita Untuk Training Itu Harus 2 Dimensi Setidaknya Jadi Kalau Kita Lihat X Sama Y Yang Barusan Kita Buat Kita Lihat Shape Jadi Ukuran Si X Atau Variable Kita Itu Masih Satu Dimensi Jadi Array Satu Dimensi Isinya 10 Kalau Kita Lihat Y Y Y Dot Shape Ukurannya Juga 10 Dimensi Sedangkan Untuk Sakitlern Dia Mengharuskan Inputnya Atau Si Variable X Itu 2 Dimensi Jadi Gimana Caranya Disini Dicontohkan Kita Bisa Menggunakan NP New Axis Jadi Membuat Variable X Itu Menjadi 2 Dimensi Jadi Kalau Kita Cek Variable X Yang Baru Yaitu X Besar Ukurannya Adalah 10,1 Cuma Bagi Yang Riwa Tidak Terlalu Suka Dengan Konsep Yang Kayak Gini Alternatif Nya Adalah Kita Bikin Reshape Aja Jadi Kita Bisa Reshape Min 1,1 Artinya Kita Akan Melakukan Reshaping Saya Kasih Nama X 2 Aja Melakukan Reshaping Terhadap X Menjadi Dimensinya Min 1 Ini kita Serahkan ke Komputer Untuk Menentukan Berapa Dimensi Yang Sesuai Tapi Intinya Dimensi Keduanya Harus 1 Sama Kayak Yang Kita Pengen Kayak Gini 10,1 Jadi Kalau kita Lihat X 2 Dot Shape Ukurannya Jadi Ukuran Dari X 2 Sekarang Sama Dengan X 1 Bebas Teman Teman Mau Pilih Yang Cara Pakai NP New Axis Atau Langsung Reshape Sama Aja Setelah Datanya Sudah Siap Sudah Bentuknya Sudah Dua Dimensi Data X Baru Kita Lakukan Fitting Atau Training Jadi Saat Melakukan Fitting Si Scikit-learn Punya Sintaks Yang Standar Yaitu Dot Fit Jadi Semua Model Di Scikit-learn Untuk Melakukan Training Pasti Dot Fit Jadi Itu Salah Satu Nilai Bagus Dari Scikit-learn Adalah Dia Punya Metode Standar Untuk Training Jadi Masih Masih Ada Beberapa Library Lain Yang Untuk Training Dengan Model-model Yang Berbeda Itu Berbeda Caranya Atau Metodnya Itu Cukup Bikin Frustasi Jadi Si Scikit-learn Si Scikit-learn Ini Bisa Jadi Contoh Contoh Bagus Untuk Kalian Pakai Karena Metodnya Standar Jadi Lebih Mudah Bagi Kita Untuk Mempelajari Metode Model-model Yang Selain Model Linear Regression Misalkan Oke Jadi Apa yang Dilakukan Saat Model Dot Fit Dia Akan Membuat Persamaan Garis Yang Sebisa Mungkin Mirip Dengan Persebaran Datanya Karena Persebaran Data Kita Sebenarnya Itu Mengikuti Garis Y Sama Dengan 2X Plus 1 Jadi Proses Fit Ini Si model Akan Membuat Baris Yang Sebisa Mungkin Mirip Dengan 2X Plus 1 Oke Setelah Proses Fitting Selesai Kita Bisa Lihat Koefisien Dari Model Kita Atau Parameter Dari Model Kita Karena Model Kita Dalam Model Garis Sekali Lagi Jadi Parameternya Ada M Sama C Jadi Garis Itu Y Sama Dengan MX Plus C Si M Ini Kita Sebut Slope Kemiringan Atau Koefisien Dan Konstantanya Kita Sebut Sebagai Intercept Nah Uniknya Lagi Standarnya Di Scikit-learn Semua Parameter Yang Di Training Selama Ya Selama Proses Training Itu Namanya Selalu Diakhiri Dengan Underscores Jadi Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Ngelihat Kira-kira Ada Apa Aja Parameter Dari Model Ini Yang Di Training Itu Bisa Lihat Dari Hint Di sini Saya Tekan Shift Tab Buat Teman Teman Yang Belum Bisa Mungkin Itu Karena Jupyter Notebook Karena Di sini Saya pakai Jupyter Lab Lintingnya Lebih Bagus Jadi Intinya Semua Variable Atau Atribute Yang Diakhiri Dengan Underscores Itu Adalah Parameter Dan Yang Tidak Diakhiri Underscores Adalah Hyper Parameter Jadi Bedanya Apa Parameter Itu Sebutan Umum Untuk Variable Yang Memengaruhi Model Kita Karena Model Kita Model Garis Yang Memengaruhi Ada Dua Variable M Sama C Dan Variable Ini Di Training Diubah Selama Proses Training Atau Dioptimasi Selama Proses Training Nah Untuk Parameter Yang Tidak Diubah Selama Proses Training Yang Sacle Kita Sebutnya Sebagai Hyper Parameter Jadi Buat Teman-teman Yang Nanti Mungkin Sedikit Misleading Soal Hyper Parameter Sama Parameter Bedanya Di Situ Aja Hyper Parameter Tidak Diubah Selama Training Sedangkan Model Parameter Diubah Selama Training Dalam Kasus Ini Parameter Model Kita Adalah C M Sama C Atau C Coe F Dan Intercept Nah Bisa Kita Lihat Di Sini Coefficient Sama Intercept Itu Mendekati Persebaran Data Aslinya Dimana Persebaran Data Aslinya 2x Plus 1 Disini Modelnya Berhasil Membuat Persamaan Garis 2x Plus 1, Sekian Anggap 1 Jadi Setelah Kita melakukan Training Biasanya Kita melakukan Validasi Atau Testing Kalau tidak Ada Validasi Jadi Kita ingin Melihat Performa Model Kita Yang Sudah Di Training Jadi Kalau Kita Mau Lihat Performanya Kita Bisa Ini Mungkin Boleh Sambil Dicoba Juga Karena Kebetulan Tidak Ditulis Dari Model Itu Kita Ambil Metod Skornya Oke Apa Yang Dilakukan Dengan Skor Ini Adalah Menghitung Nilai Hasil Prediksi Kayak Gini Jadi Ada Dua Argumen Di Sini Untuk Metode Skor Ada X Dan Y Jadi Yang Metode Skor Adalah Kita Memprediksi X Hasilnya Menjadi Nilai Prediksi Kemudian Akan Kita Bandingkan Dengan Y Dimana Y Ini Asli Atau Variable Target Asli Dari X Jadi Kalau Kita Lihat Skornya 1 Perfect Jadi Kenapa Bisa Perfect 1 Karena Kebetulan Data kita Emang Distribusinya Itu Garis Linear Dan Kita Pakainya Model Garis Linear Jadi Pas Banget Coba Misalnya Menjadi Garis Non Linear Misalkan Di Datanya Jadi X Pangkat 2 Oke Sudah Bisa Terlihat Disini Kurvanya Sedikit Melengkung Melengkung Gak Jelas Nah Kalau Kita Fit Modelnya Lihat Skornya Tidak Lagi 1 Kenapa Karena Model Kita Model Kita Linear Model Garis Lurus Variable Parameternya Cuma MX Plus Y Dia Gak Bisa Membentuk Garis Melengkung Makanya Mau Gimanapun Bentuk Distribusi Datanya Model Kita Lempang Garis Lurus Seperti Itu Jadi Tetap Si Proses Fitting Atau Trading Dia Akan Mencoba Menempatkan Garis Lurus Ini Gimana Caranya Biar Semirip Mungkin Dengan Distribusi Datanya Jadi Tetap Koefisien Dan Intercept Di Update Update Seperti Itu Nah Kalau Kita Lihat Skornya Disini Ada 0,92 Nah Skor Ini Adalah Skor Apa Karena Tadi Di awal Saya sudah Singgung Skor Ini Adalah Performance Performa Model Kita Terhadap Data Jadi Performa Untuk Linear Regression Itu Adalah R Square Apa Itu R Square Gampangnya R Square Adalah Kadar Model Kita Mampu Mampu Merepresentasikan Data Oke Jadi Kalau R Square Nya Satu Artinya Semua Variasi Data Itu Bisa Direpresentasikan Dengan Model Kita Artinya Model Kita Bisa Memprediksi Semua Kemungkinan Datanya Kalau Misalkan R Square Nya Makin Kecil Berarti Model Kita Semakin Tidak Repersenya Jadi Ini kan Model Kita Garis Lurus Kalau Misalkan Bulat Lingkaran Maksudnya Lingkaran Gitu Pasti R Square Nya Jelek Seperti Itu Bagi Yang Penasaran Dengan R Square Dan Maksudnya Masih Belum Tahu R Square Itu Gimana Untuk Saat Ini Saya Kurang Sarankan Untuk Melihat Prosesnya Karena Ya Lebih mudah Untuk Memahami Konsepnya Daripada Formula Matematisnya Kecuali Emang Teman-teman Lebih Suka Ngebaca Formula Matematisnya Untuk Lebih Kebayang Kayak Gitu Disini Formulanya Adalah Satu Dikurangi Variation Yang Unexplained Artinya Yang ada Di luar Garis Kita Dibagi Total Variation Ini Sangat Statistik Jadi Bagi 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 Mau Lihat Bagi Yang Mau Ambil Konsepnya Aja Saya Tim Saya Mendukung Karena Saya Tim Ambil Konsepnya Aja Yang Penting Saya Tahu Maksud R Square Itu Gimana Gitu Jadi Seperti Itu Teman-teman Untuk Linear Model Sampai Disini Mungkin Ada Pertanyaan Dulu Sebelum Saya Lanjut Karena Kalau Saya Lanjut Nanti Dan Yang Ini Sedikit Ketinggalan Keras Pandas Tim Pascal Oh Ada Tim Keras Ternyata Buat Tim Keras Keras Sudah Included TensorFlow Jadi Kalau Kalian Tim TensorFlow Kalian Tim Keras Juga Oke Ini Saya Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Yang Mungkin Bisa Saya Jawab Langsung Terutama Mengenai Konsep Silahkan Ditanya Di Comment Cuma Kalau Error Google Dox Seperti Itu Kini Ada Pertanyaan Dari Pratama Azmi Kalau Evaluasi Model Regresi Linear Gimana Yang Multivariate Regression Oke Untuk Yang Multivariate Regression Jadi Mana Untuk Semua Model Linear Di Scikit Learn Mereka Pakai Metric Performance Yang Sama Yaitu R Square Jadi Mereka Menghitung Seberapa Baik Model mereka Dalam Merepresentasikan Data Jadi Sama-sama R Square Nah Cuma Selama Proses Trainingnya Mungkin Itu Ada yang Sedikit Berbeda Jadi Yang Terjadi Selama Proses Trainingnya Adalah Kita Kita Mengupdate X Sorry Di sini Kita Mengupdate M Dan C Atau Kita Mengupdate Koefisien Dan Intercept Nah Bagaimana Proses Kita Mengupdate Itu Mungkin Yang Bisa Berbeda Untuk Masing Model Linear Nah Cara Mengupdate Parameternya Itu Itu Yang Tadi Saya Bilang Loss Optimation Atau Optimization Tidak Masalah Jadi Normalnya Kita Kita Pada Pakai Gradient Design Itu Sudah Sangat Standar Banget Kemudian Ada yang Pakai Adaptive Movement Atau Adam Ada yang Pakai Adabu Segala Macem Itu Bisa Kita Set Juga Nanti Untuk Model Yang Lebih Rumit Cuma Sekarang Kita Tidak Akan Bahas Itu Kita Akan Fokus Ke Bagaimana Si Scikit Learn Bekerja Dulu Jadi Kita Biasakan Dengan Flow Dari Scikit Learn Baru Nanti Kita Mulai Yang Sedikit Rumit Ada Pertanyaan Lagi Dalam Regresi Linear Fungsi Dari RMSE Itu Apa Ya Teman Saya Teman Teman Aja Ya Kita Lihat Bisa Fokus Ke Garis Ini Model Kita Berbentuk Garis Lurus Ada Persebaran Datanya Yang Hitam Hitam Oke Jadi Error Error Itu adalah Hasil Prediksi Dibandingkan Dengan Hasil Atau Nilai Aslinya Jadi Misalkan Disini Saya Coba Contohkan Model .pret X Model .predict Oke Apa yang dilakukan Dengan Model .predict X Dia akan Mencoba Memetakan Data-data Yang nilainya X Ini Ke Garisnya Oke Artinya Kalau kita Lihat data Di X 0 Ini Seharusnya Data aslinya Dia akan Nilainya 0 Cuma Kita Lihat Disini Bahwa Berdasarkan Garis Model Kita Ketika X 0 Dia dapat Nilai Minus 23 Artinya Ada ketidaksamaan Antara Data Prediksi Dengan Data Aslinya Atau Hasil Prediksi Dengan Target Aslinya Seberapa Jauh Perbedaannya Itu Yang kita Sebut Error Jadi Error Adalah Selisih Antara Prediksi Dengan Data Aslinya Nah Untuk Menghitung Salah Satu Cara Untuk Menghitung Performa Model Regresi Adalah Dengan Melihat Errornya Oke Misalkan Saya simpan Hasil Prediksinya Ini Kedalam Variable Pred Kalau Saya Lihat Shapenya Ukurannya 10 Sama Dengan Ukuran Y Artinya Sekarang Kita Bisa Operasi Matrix Jadi Pred Dikurangi Y Hasilnya Adalah Selisihnya Karena Kita Ingin Mencari Jaraknya Atau Seberapa Jauh Maka Kita Tidak Memerlukan Nilai Negatif Atau Positifnya Jadi Bisa Di Absolutkan Menggunakan Rampai Absolut Seperti Sekarang Kita Sudah Dapat Selisihnya Jadi Saya Ulangi Lagi Error Adalah Prediksi Dikurangi Y Kemudian Min Squared Error Adalah Error Yang Dikuadratkan Kemudian Dirata-ratakan Jadi Error Yang Dikuadratkan Min Squared Error Terus Dirata-ratakan Seperti Itu Jadi Ini Adalah Min Squared Error Atau MSE Kalau Kita Mau Cari RMSE Kita Tinggal Akarkan MSE Itu Jadi Root Min Squared Error Jadi Kalau Kita Mau Melihat Performa Model Kita Menggunakan MSE Hasilnya Sekian Menggunakan RMSE Hasilnya Sekian Nah Kenapa Jarang Dipakai MSE Dan RMSE Karena Nilainya Itu Sangat Tidak Representatif Jadi Bayangkan Teman-teman Kalau Misalkan Mau Buat Model Untuk Memprediksi Harga Saham Yang Satu Saham Google Yang Satu Saham Tesla Misalkan Di mana Kita Tahu Saham Google Nilainya Gede Banget Dan Saham Tesla Mungkin Seratusan Dolar Per Lembar Saham Di situ Pasti Error Di Google Itu Gede Banget Mungkin Sampai Jutaan Tapi Error Di Saham Tesla Itu Kecil Banget Karena Emang Nilai Nilai Data Di Tesla Kecil Kecil Semua Jadi Berdasarkan Nilai MSE Google Error Lebih Besar Padahal Secara Proporsi Mungkin Error Di Google Cuma 5% Sedangkan Yang Di Model Tesla 10% Kayak Itu Jadi Makanya MSE Dan RMSE Ini Jarang Digunakan Orang Orang Lebih Suka Pakai R Square Atau Ada Yang Pakai Chi Square Juga Aduh Gimana Key Square Biasanya Dipakai Untuk Klasifikasi Jadi Itu Alasan Kita Tidak Pakai MSE Dan RMSE Tapi Gunanya Apa Sama Untuk Performance Model Pertanyaan Untuk Pemateri Juga Ada Di Google Docs Oke Sebentar Saya Buka Google Docs Dari Maulana Ketika Mencari Seperti Handphone Ada Ads Youtube Tentang Handphone Gimana Ya Bang Kok Bisa Pihak Si User Apakah Mereka Mempelajari Transaksi Data Tersebut Oke Jadi Seharusnya Kalau Misalkan Tidak Ada Akses Data Dari Aplikasi Online Shop Kita Dengan Youtube Itu Tidak Mungkin Terjadi Yang Demikian Cuma Sekarang Semua Data Sudah Terjual Kita Tidak Punya Lagi Privacy Bahkan Alexa Dan Google Home Sudah Bisa Dibajak Menggunakan Laser Jadi Mereka Bisa Saja Ini Saya Tidak Mau Suudun Lagi Puasa Tapi Kalau Saya Harus Berspekulasi Kenapa Bisa Terjadi Demikian Itu Karena Ada Kebocoran Data Dari Device Kita Dan Itu Pasti Bisa Aja Dari Aplikasi Internal Kita Atau Emang Ada Pihak Luar Yang Merekam nya Kayak Gitu Oke Saya Tidak Mau Bahas Terlalu Dalam Soal Teori-teori Yang Berbau Konspirasi Ini Takut Salah Karena Saya Bukan Bukan Ahlinya Jadi Mungkin Nanti Bisa Konsult Ke Tim Cyber Security-nya Atau Tim Keamanan Datanya Oke Dari Pratama Azmi Bertanya Cara Ngebuat Model Simple Dan Powerful Pada Supervised Learning Nah Simple Dan Powerful Itu Mimpi Semua Orang Jadi Kita Tahu Ini Udah Pasti Ada Trade-off Jadi Antara Model Yang Simple Atau Ringan Atau Kompleksitasnya Kecil Dengan Performance-nya Dengan Hasil Yang Diberikan Jadi Ketika Model Kita Makin Simple Maka Secara Alami Performance-nya Akan Ikut Kecil Semakin Model Kita Kompleks Secara Alami Performance-nya Juga Akan Lebih Besar Itu Udah Hukum Alam Jadi Jawabannya Bagaimana Adalah Dengan Melakukan Optimisasi Atau Optimasi Jadi Itu yang Lagi Kita Lakukan Sampai Sekarang Adalah Melakukan Optimasi Bagaimana caranya Biar Biar modelnya Lebih Simple Tapi Performance-nya Tidak 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 Jelek Jelek Amat Dari Elvin Untuk Model Linear F Statistik P-Value Sama T-Value Halus Berapa Sebaiknya Nah Ini Statistik Banget Jadi Kita Kembali Lagi Untuk T-Value Dan P-Value Itu Ada Metodenya Ada Standarnya Jadi Tergantung Kita Mau Oke Bagi Yang Mungkin Belum Tau P-Value Ini P-Value Adalah Bisa Kita Bilang Confidence Interval Jadi Derajat Keyakinan Model kita Itu Benar Atau Salah Oke Jadi Semakin Kekil P-Value Itu Semakin Bagus Nah Kita Balik Lagi Biasanya Untuk Kasus-kasus Standar Di Statistik Kita Pakai 5% P-Value Cuma Untuk Kasus-kasus Yang Krusial Seperti Fraud Di Bank Atau Kanker Misalkan Yang Kita Sangat Tidak Mentolerir Terjadinya Kesalahan Itu P-Valuenya Bisa 2,5% Atau 2% Oke Sekali Lagi Saya Bukan Masternya Statistik Saya Prop Start Aja Kualahan Sering Bolos Tapi Untung Lulus Oke Jadi Semoga Itu Menjawab Untuk Elvin Nur Furkon Kita Kembalikan Ke Masalah Bisnisnya Mau Melakukan Pemodelan Terhadap Masalah Apa Biasanya Untuk Masalah Yang Strict P-Valuenya Lebih Kecil Untuk Masalah Yang Lose P-Valuenya Lebih Besar Oke Saya Rasa Mungkin Segitu Dulu Sesi Tanya Jawabnya Kita Lanjut Ke Materi Berikutnya Tadi Kita Sudah Bahas Soal Bagaimana Sakit Learn Kerja Di Model Linear Sekarang Ini Sedikit Intro Untuk Materi Kedepannya Yang Pertama Supervised Learning Classification Menggunakan Scikit Learn Oke Disini Kita Contohkan Menggunakan Data Iris Silahkan Teman-teman Masuk Ke bagian Classification Example Di run Disini Kebetulan Scikit Learn Menyediakan Beberapa Dataset Bawaan Yang free Salah Satunya Adalah Iris Jadi Kalau Mau Lihat Data Apa Aja Sekali Lagi Saya Sarankan Untuk Lihat Dokumentasinya Di bagian Dataset Dataset Nah Disini Ada Banyak Saya Rasa Cukup Untuk Kita Nyoba Ada Banyak Salah Satunya Adalah Iris Jadi Data Iris Adalah Data Bunga Nama Bunganya Bunga Iris Bunga Iris Itu Ini Saya Tidak Pernah Lihat Sebenarnya Cuma Ya Oke Iris Nah Kita Akan Melakukan Klasifikasi Subspecies Dari Iris Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dari Data Iris Iris Dot Data Dot Sorry Iris Dot Bentar Target Names Jadi Target Variablenya Adalah Setosa Versical Dan Virginica Ada Tiga Subspecies Dari Data Yang Akan Kita Klasifikasikan Sedangkan Variablenya Variable Prediktornya Yang kita Pakai Untuk Prediksi Itu Ada Apa Aja Kita Bisa Lihat Di Iris Dot Data Jadi Kalau Kita Lihat Ukurannya Ada 150 Data Dan Empat Kolom Nah Empat Kolom Ini Apa Aja Kita Bisa Lihat Juga Di Fitur Names Jadi Kolom Pertama Itu Sepal Length Kolom Kedua Sepal Width Jadi Sepal 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 Nah Sepal Itu Daun Bunga Maklum Saya Bukan Teknik Perkebunan Petal Itu Kelopak Bunga Jadi Di data Kita Punya Panjang Dan Lebar Dari Daun Bunga Dan Panjang Dan Lebar Dari Kelopak Bunga Gunanya Apa Untuk Kita Klasifikasikan Kira-kira Yang mana Yang masuk Subspecies Apa Aja Tadi Iris Dot Target Names Mana Yang subspecies Setosa Versi Color Dan Virginica Menggunakan KNN Oke KNN-nya Di sini Tidak akan Terlalu Dibahas Secara Mendalam Kita Akan Lihat Lagi Sekali Lagi Flow-nya Dalam Menggunakan Circuit Learn Jadi Pertama Import Modulnya Jadi KNN itu Ada di Modul Neighbors Kemudian Datanya Disiapin Kemudian Kita Bikin Modelnya Inisialisasi Model Seperti Biasa Saat Inisialisasi Model Kita Harus Nge-define Hyper Parameternya Jadi Kebetulan Di sini Hyper Parameternya Adalah Jumlah Neighbernya Atau Jumlah Tetangganya Yaitu 10 5 Dipunya Kalian Ya Punya Kalian 5 Kayaknya Lalu Setelah kita Inisialisasi Baru kita Training Seperti itu Sisanya Ini saya coba Komentarin Nah Setelah kita Training Kita Bisa Lihat Skornya Jadi KNN Dot Score Seperti Biasa Bandingkan Berapa Skornya Ternyata 96 Oke 96 Apa nih 0,96 Kalau tadi Di regresi Kita pakai R squared Kalau di Klasifikasi Di Saiket Kita Pakainya Akurasi Defaultnya Akurasi Jadi 96% Ini adalah 96% Akurasi Artinya Ada 96% Data Yang di Klasifikasikan Dengan Benar Seperti itu Jadi Dari Model KNN Ini Hasilnya Adalah Kalau kita Lihat Berupa Ups Sorry Berupa Decision Boundary Jadi Silakan Teman-teman Lihat Di bagian Visualisasinya Ini Apa yang KNN Buat Adalah Sebenarnya Batas Garis Pembatas Mana Yang Area Yang Masuk Ke area Merah Ini Akan Diklasifikasikan Sebagai Kelas Merah Yang Biru Diklasifikasikan Sebagai Kelas Biru Dan Yang Hijau Kelas Hijau Nah Kalau Teman-teman Lihat Disini Ada Masih Beberapa Data Yang Ada Di Tempat Yang Salah Contohnya Disini Ada Data Biru Di Area Hijau Artinya Nanti Data Biru Ini Akan Salah Diklasifikasikan Sebagai Data Hijau Itu Yang Bikin Akurasinya Turun Seperti Itu Oke Nah Sekarang Silakan Teman-teman Coba Ubah Ubah Jumlah Neighbornya Ubah Ubah Jumlah Neighbornya Kira-kira Berapa Yang Menghasilkan Skor Paling Tinggi Oke Silahkan Diubah-ubah Saya Kasih Waktu 3 menit Cukup Ubahnya Jangan Banyak-banyak 4 atau 5 kali Aja Terus Dilihatin Oke 5 menit Eh 3 menit Sorry Silahkan Diubah-ubah Sambil Kalian Ngerjain Saya Coba Lihat Pertanyaannya Oke Mungkin Ini bisa Dibantu Untuk Teaching Assistant Ada Peserta Yang Tidak Ada Modul V-code Jadi Di Modul Yang Saya Download Ada Folder Namanya V-code Isinya Codingan Jadi Tolong Dibantu Untuk Peserta Atas Nama Jordi Yaputra Oke Tidak ada Pertanyaan Kalau Gitu Saya Tagih Berapa Neighbor Yang Menghasilkan Skor Paling Tinggi Dari Dari Versi Kalian Boleh Dicat Di Google Docs Eh Sorry Google Docs Di Google Meet Kita Cari Tau Mana Yang Ngasilin Skor Paling Tinggi Oh Ya Vick Nggak Ada Oh Ya Sorry Sorry Ini Pakai Vick Ya Kayaknya Enggak Untuk Skornya Saya Rasa Tidak Pakai Vick Yang Pakai Vick Itu Untuk Yang Melihat Visualisasinya Seperti Ini Jadi Kalau Mau Ngecek Skor Sebenarnya Bisa Tidak Pakai Code Vick Code Ini Oke Jadi Yang Belum Ada Modul Vick Code Sudah Di Share Google Drive Link Oleh Ahmad Satria Mulya Jadi Silahkan Di Download Dan Pastikan Download Juga Pastikan Ada Folder Vick Code Dan Image Oke Saya Sambil Ngecas Dulu Oke Ada yang Sudah Dapat Gini Nilai Enabernya Kira-kira Berapa Yang Menurut Kalian Udah Paling Bagus Oke Ini teman-teman Lagi Ngerunning Atau Ngeresolve Error Atau Gimana Boleh Boleh Dicat Biar Saya Tahu Mau Ditunggu Dulu Atau Dilanjut Materinya Kayak Gitu Bersang Bersambung Bersambung Atau 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 Kalau netscore-nya pakai .score saja, karena kalau mungkin teman-teman yang FIG-nya tidak jalan, mungkin bisa di-skip dulu, lihat di .score-nya saja. Iya, bagi teman-teman yang FIG-nya error, tidak apa-apa, kita pakai .score saja. Jadi, FIG-nya tidak perlu kita lihat visualisasinya. Oke, ini ada chat nih. 10. Oke, dari Almanic 10. Kalau kita lihat 10, kalau kita ubah enable-nya 10, hasilnya 0,98 akurasinya. Ada yang ngalahin akurasi 0,98 atau 98% ini? 15. Kita coba 15. 9,86. Oke, mantap. Ada lagi? 99. Udah kayak lelang aja nih. 15 ya, oke. Oke, saya rasa cukup. 15. Kita berhenti di 15. Artinya, kalau enable-nya 15, kita dapat akurasi 98,6%. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Antara enable-nya 15, enable-nya 10, dan enable-nya 5, pengaruhnya apa ke model kita? Kayak gitu ya. Jadi, untuk model k-nearest neighbor ini, sebenarnya konsepnya kan kita menghitung N tetangga terdekat. Jadi, misalkan di data biru ini, kita pakai neighbor-nya 5, maka kelas data tersebut akan mengikuti kelas mayoritas dari 5 data terdekatnya. Artinya, kita menghitung jarak ke 5 data. Kalau neighbor-nya kita set 10, untuk mendapatkan kelas dari sebuah data, kita menghitung jarak ke 10 data terdekatnya. Kita hitung voting mayoritasnya. Jadi, makin besar neighbor-nya, proses voting-nya akan lebih berat. Jadi, konsekuensinya, sekali lagi tadi sempat ditanyakan juga, performanya lebih bagus, tapi modelnya jadi lebih berat. Kalau kita bisa bandingkan 5 dengan 15, kalau 5 itu 97%, 15, 9, 8%. Bedanya cuma 2%, tapi kompleksitas modelnya jadi 3 kali lebih banyak. Sedangkan kalau kita coba juga neighbor-nya 2, hasilnya 98% juga. Jadi, bandingin kompleksitasnya kita cuma menghitung voting dari 2 tetangga saja, dibandingin dengan 15, itu sudah lebih dari 5 kali lipat. Jadi, menurut saya, ini ada tekniknya sendiri untuk menghitung berapa neighbor paling optimal yang harus kita pilih menggunakan salah satunya adalah elbow method. Elbow SQL ya. Jadi, saya tulis saja di sini, untuk mendapatkan jumlah neighbor optimal, kita bisa pakai method atau teknik elbow method. Jadi, silakan teman-teman cari sendiri nanti elbow method itu ngapain. Itu isinya sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini ada exercise. Ada exercise, ada ketanya dengan materi berikutnya yaitu SVM. Jadi, kalau tadi kita pakai from scikit-learn, import neighbors, terus kita set neighbors, KNN classifier. Sekarang kita coba bikin model yang sama, sorry, bikin model untuk menyelesaikan masalah yang sama, yaitu klasifikasi iris dengan metode SVM, dengan algoritma SVM. Jadi, silakan teman-teman baca from scikit-learn.svm import SVC atau from sklearn import SVM, terus nanti diimportnya svm.svc. Itu bebas-bebas saja. Cuma di sini saya pakainya from sklearn.svm import SVC. Model-model SVM-nya ini ada apa saja? Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya merekomendasikan API-nya karena di sini sudah rapi banget. Jadi, model SVM di scikit-learn itu ada banyak. Kita boleh beralih ke model SVM. Ada kurang lebih 7, jadi ada linear SVC, new SVC, dan yang paling klasik itu SVC saja. Jadi, silakan teman-teman baca, buat model svm.svc untuk melakukan klasifikasi iris. Nah, untuk yang SVC sendiri, itu ada hyperparameternya juga ya. Jadi, boleh teman-teman bikin kosongan saja kayak gini. Kemudian dilakukan fit, kemudian dicek skornya. Atau kalau mau ditambahin, silakan tambahin kira-kira. Kita ubah kernelnya saja. Ada hyperparameter namanya kernel. Kernel ini isinya adalah string. Jadi, pilihannya ada... Di sini saja, saya kasih pilihan 4. Pilihan kernel adalah linear, atau polynomial, atau RBF, atau sigmoid. Untuk saat ini, tidak perlu terlalu dipahami dulu apa maksud kernel. Karena kita akan bahas ini setelah materi notebook 1 ini. Jadi, silakan teman-teman dicoba buat model svm. Kira-kira akurasinya berapa. Apakah lebih baik dari KNN atau tidak. Oke. 5 menit cukup ya. Oke, ini saya share screen layar saya buat teman-teman yang mau coba contek. Oke, nanti kalau misalkan sudah nemu jawabannya, kira-kira berapa akurasi paling bagus dari svm-nya boleh dicat di Google Meeting. Kita akan lihat pakai kernel apa yang paling bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Linear 99. Kita lihat ya, kernel linear. Aduh, sorry. Kernel sama dengan linear. Oke, ternyata hasil kernel linear itu akurasinya... Oke, kita harus cek lagi nih. Ini skor akurasi atau apa? Oke, nah kalau kalian teman-teman masih bingung ini skornya itu pakai metrik apa, bisa dilihat di dokumentasinya kayak saya ini. Untuk mastiin aja. Jadi, hampir semua klasifikasi di scikit-learn defaultnya dia menghitung akurasi. Kayak gitu. Nah, jadi akurasi menggunakan kernel linear itu menghasilkan 99% akurasi. Kalau pakai kernel polynomial, hasilnya 98. RBF 98. Sigmoid. Sigmoid bahkan jelek banget. Kayak gitu ya. Jadi, kenapa bisa jelek banget? Oke. Jadi, ini ada kaitannya dengan sebaran data kita. Oke. Jadi, kalau kita lihat tadi persebaran datanya, kita pakai contoh yang dari KNN aja ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, batas-batas dari datanya itu cenderung bisa dipisahkan menggunakan garis. Oke. Jadi, boundary-nya itu cenderung membentuk garis. Jadi, yang merah itu berupa garis miring dari kiri bawah ke kanan atas, yang biru dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu juga yang hijau. Jadi, persebaran data yang berbeda akan berpengaruh terhadap hasil performa model SVM-nya. Jadi, kalau datanya linearly separable, kayak gini, atau bisa dipisahkan dengan garis, kita pakai kernel garis. Kalau bentuk datanya radial atau melingkar, kita pakai kernel RBF. Kalau datanya bentuknya sigmoid, kayak gitu, ada di ujung-ujung kiri atas dan kanan bawah, itu kita bisa pakai sigmoid. Nanti biasanya hasilnya lebih bagus. Seperti itu. Jadi, kira-kira kebayang ya, kita pakai kernel untuk apa. Jadi, kernel ini dipakai menyesuaikan dengan distribusi data kita. Jadi, mau nggak mau, kalau kita mau pakai SVM, kita harus tahu distribusi datanya itu seperti apa. Jadi, jangan sampai kita pakai kernel yang salah, karena performanya pasti jelek. Nah, masalahnya adalah untuk data yang kolomnya banyak, itu kan nggak bisa divisualisasikan. Itulah kenapa kita perlu nanti yang namanya dimensional reduction. Untuk mengurangi dimensi dari data kita. Biasanya kita kurangi menjadi dua dimensi saja. Nanti, jangan khawatir akan diajarkan besok oleh Mas Rido, yang tampan dan berani. Dia dengerin nggak ya? Oke, gitu. Itu seputar SVM. Jadi, klasifikasi menggunakan SVM sangat sensitif terhadap kernelnya. Sekarang kita lanjut ke regression. Tidak akan saya bahas secara banyak. Karena tadi sudah dijelaskan cukup mendetail. Jadi, di sini kita mau bandingin. Linear regression. Modelnya berupa garis. Dibandingkan dengan random forest. Kalau kita lihat di sini, random forest ternyata bisa mengikuti persebaran data secara lebih baik. Kenapa? Karena nanti kita jelaskan. Oke, jangan dijelaskan sekarang. Jadi, intinya random forest punya hyperparameter yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi, modelnya jauh lebih kompleks daripada linear regression. Jadi, model random forest itu seperti gabungan dari banyak garis sekaligus. Yang membuat dia robust atau bagus terhadap bentuk-bentuk data yang sangat dinamis. Kayak gitu. Jadi, untuk random forest silakan teman-teman dicoba juga. Flow-nya sama. Cuma untuk yang random forest ini bukan dari model linear. Tapi dari model ensemble. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ensemble itu. Oke. Setelah kita import modulnya, kita inisialisasi. Di sini kebetulan default saja. Nggak ada hyperparameternya. Kalau teman-teman mau ngubah-ngubah, hyperparameternya itu ada banyak. Jadi, bayangin kalau lagi tuning hyperparameternya random forest itu benar-benar kerjaan banget. Kemudian kita training. Lalu dilihat skornya. Di sini belum saya kasih lihat skornya. Namanya model.score.x,y. Seperti biasa. Oke. Ini skor apa? Sama dengan model regresi sebelumnya. Skornya adalah R². Oke. Jadi, kalau kita bandingkan skor antara model linear regression. Saya ubah namanya jadi model 1 dan model 2 saja ya. Model 1 untuk linear regression. Model 2 untuk random forest. Eh, tata-tata. Bentar. Model 2. Model 1. Siap. Oke. Model 1 dulu skornya berapa? Model 2. Model 2 skornya berapa? Nah, lihat. Jauh banget. Jadi, ketimpangan inilah yang membuat metode-metode Ensemble banyak diminati. Jadi, Ensemble ini jadi salah satu kit juga sebenarnya di kompetisi-kompetisi machine learning. Kayak kompetisi klasifikasi. Jadi, kalau teman-teman ada yang sempat tahu, ImageNet. Jadi, ImageNet ini kompetisi klasifikasi gambar banyak. Nah, ada orang yang menggabungkan model dari pemenang-pemenang tahun sebelumnya. Jadi, misalkan tahun 2015 yang menang pakai model A. Tahun 2017 yang menang pakai model B. Nah, si orang ketiga di tahun 2018, dia menggabungkan nih, model A sama model B. Jadi, model C. Nah, penggabungannya itu disebut Ensembling. Jadi, proses penggabungan model atau meta-learning yang ada di klasifikasi ImageNet itu mampu menaikkan akurasinya. Tidak signifikan malah. Jadi, emang model Ensemble ini lagi banyak diminati di beberapa tahun terakhir. Jadi, ini bisa jadi salah satu standar juga untuk model-model yang baru. Jadi, biasanya model-model yang baru di paper-paper itu suka dibandingkan dengan model Ensemble. Kayak gitu. Oke. Saya cek dulu ada tanyaan enggak. Oke, ada pertanyaan dari... Ini langsung dijawab, enggak apa-apa ya. Mbak Cah, ya. Enggak apa, Bang. Langsung aja. Oke, dari Pratama Asmi. Jadi, KNN kalau misalkan bergantung jarak, nah bener enggak KNN itu terkena course of dimensionality? Lebih jelasnya apa itu ya, Bang? Oke, saya tahu hal tersebut dari Medium. Oke. Pertanyaan bagus dari Pratama Asmi. Jadi, karena KNN ini menghitung jarak dari data satu ke data lainnya, artinya untuk menghitung jarak, oke, jarak adalah selisih kan ya. Jarak adalah selisih dari satu objek ke objek lainnya. Nah, kalau misalkan objek tersebut punya dua dimensi, kayak gitu ya, misalkan kayak contoh ini, dia kan punya elemen X dan Y. Jadi, ketika saya mencari jarak antara elemen satu dan elemen dua, maka hasilnya adalah perhitungan dari dua dimensi tersebut. Makin banyak dimensinya, makin kompleks perhitungannya. Kayak gitu kan. Jadi, pernyataan bahwa KNN ini terkena curse of dimensionality itu bisa dibenarkan. Karena semakin besar datanya dan dimensi datanya, maka operasi perhitungan jaraknya akan semakin lama. Kayak gitu. Jadi, makanya kalau untuk data-data gambar yang nilainya berupa piksel, jadi kalau gambarnya 100x100 piksel saja, kalau kita hitung jumlah dimensinya itu ada 10.000. Kayak gitu. Jadi, untuk data-data yang besar, kayak gitu, KNN jarang digunakan. Oke, kita lanjut overview untuk materi yang akan kita bahas besok oleh Mas Ridho yang tampan dan berani. Kita ada dimensionality reduction menggunakan PCA. Oke, nah di sini flow-nya sama persis, sama banget. Kita import modulnya. Kita buat inisialisasi modelnya menggunakan hyperparameter. Nah, yang beda cuma di proses trainingnya. Kalau supervised, kita training butuh supervisinya. Kita butuh labelnya si Y itu. Sedangkan untuk unsupervised, kita tidak butuh label. Jadi, kita cuma ambil X-nya saja. Kita tidak butuh Y-nya. Oke, jadi di sini kasusnya, PCA, kalau tadi di supervised learning kita ada metode namanya predict, di unsupervised learning, khususnya PCA, ada metode namanya transform. Jadi, karena tujuan PCA ini adalah mereduksi dimensi atau mengubah bentuk data, maka predict-nya itu jadi transform. Jadi, data X kita akan ditransformasi. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat hasilnya di sini, hasil transformasinya, yaitu X-reduce. Oh, tidak usah ditulis lagi. X-reduce.shape atau ukuran dari X-reducenya itu menjadi 2 kolom. Sedangkan kita punya data aslinya si X ukurannya 4 kolom. Seperti itu. Jadi, si PCA mampu mereduksi dimensinya. Ada berapa banyak dimensi yang mau kita kurangi, itu bisa kita atur nanti. Nah, di sini kebetulan hyperparameternya adalah 0,95%. Jadi, artinya kita mau ambil confidence data sebesar 95%. Jadi, mirip dengan R-square tadi yang sempat kita bahas di awal-awal bahwa nilai R-square kan merepresentasikan kemampuan model untuk merepresentasikan data. Artinya, yang dibandingkan adalah variasinya. Di PCA juga sama. Semakin besar komponen yang kita pengen, artinya semakin besar juga data yang kita ubah itu merepresentasikan data aslinya. Nah, kalau misalkan di set 1, itu sama saja dengan kita cuma... Sebentar. 0,5%. Tetap 1. Wow, keren. Oke, jadi intinya si hyperparameter di PCA ini kita bisa ubah-ubah sesuai kemampuan kita. Jadi, ada beberapa prinsipal komponen yang dibuat atau dihasilkan oleh PCA. Jadi, parameter itu atau hyperparameter itu ada di n-components. Oke, di sini nilai dari n-components itu bisa berupa integer atau float, atau string. Di mana n-components itu akan mengambil... Kalau misalkan float, dia akan mengambil data sebesar atau prinsipal komponen yang merepresentasikan sekian besar data. Seperti itu. Ini tidak akan saya bahas terlalu banyak. Yang ingin saya garisbawahi cuma di proses fit-nya sama transform-nya. Jadi, untuk unsupervised, dimensionality reduction, fit-nya tidak pakai Y. Kemudian, tidak ada predict, adanya transform. Jadi, hasil datanya dimensinya lebih kecil. Jadi, bisa satu dimensi ini malah. 0,75. Tadi berapa ya? Tadi 0,95. Iya. Oke. Kemudian, kita lanjut. Di sini ada visualisasinya. Ada visualisasi dari hasil data yang kita reduce. Jadi, yang tadinya 4 dimensi atau 4 kolom, sekarang jadi 2 kolom. Kayak gini. Jadi, sekarang kita bisa lihat bahwa data dari iris ini, dari bunga iris, sudah cukup linearly separable. Jadi, setelah kita reduksi dimensinya, harapan kita adalah kita bisa melakukan proses machine learning yang lebih efisien. Kayak itu kan tadi salah satu masalah di PCA juga, eh, sorry, PCA lagi, SVM dan KNN. Di mana mereka berdua terkena course of dimensionality. Seperti itu. Nah, untuk maksud dari masing-masing nilai ini, itu maksudnya gimana? Nanti akan dibahas secara lebih detail transformasinya di hari kedua. Jadi, data di PCA ini bisa di-convert kembali ke data aslinya. Menggunakan eigenvector. Oke, kalau tidak familiar dengan eigenvector, nggak apa-apa. Ditemenin dulu. Sekarang besok kita akan bahas. Nah, yang kedua, ada clustering. Berbeda dengan dimensionality reduction, yang mana kita akan mencari kira-kira variable apa atau kombinasi variable apa yang paling merepresentasikan data. Di clustering, kita justru ingin mencari kemiripan atau pola dari setiap data. Seperti itu. Nah, cara yang paling mainstream atau paling mudahnya itu adalah menggunakan Cummins. Jadi, Cummins ini adalah teknik clustering di mana kita secara paksa melakukan clustering sejumlah n terhadap data kita. Jadi, kita harus mendefinisikan berapa cluster yang mau kita buat. Jadi, contoh di data iris yang sudah di-reduce jadi dua dimensi itu. Ini kan data aslinya ya. Sorry, bukan data aslinya. Data asli yang sudah di-reduce. Persebarannya seperti ini. Nah, kalau kita clusterkan menggunakan tiga cluster, hasilnya seperti ini. Nah, perlu di-garis bawahi bahwa di dalam Cummins ini ada faktor random. Jadi, buat teman-teman yang mungkin di sini kan ditulis nih random state. Jadi, buat teman-teman yang mungkin sempat keceplosan buat ngerunning tanpa bikin random state-nya, hasilnya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena dalam proses clustering ini pertama-tama kita ngerandom posisi clusternya. Jadi, kalau kita set ada tiga cluster, inti clusternya atau pusat clusternya itu pasti di-random di awal, mau ditaruh di mana. Makanya, setiap kali running bisa saja hasilnya berbeda-beda. Itu alasannya kita memberi random state. Random state. Biar ketika kita running ulang, nanti hasilnya tetap sama. Jadi, itu harus kalian pastikan juga, teman-teman, untuk model-model machine learning yang punya fitur random, terutama neural network, nanti itu tolong pastikan random state-nya teman-teman sudah set. Terutama kalau lagi bikin paper, biar apa, biar nanti hasil yang ada di paper setelah diujikan, itu sama dengan yang tertulis di paper-nya. untuk yang fit-nya, sama dengan proses dimensionality reduction, kita cuma butuh variable X-nya saja. Nah, untuk yang comments, dia punya, punya metode predict, di mana metode predict ini akan memberikan label, label cluster ya. Jadi, kalau clusternya ada tiga, maka dia akan memberikan tiga label ke setiap data. Jadi, kalau saya coba bikin tujuh, maka akan ada tujuh cluster. Kayak gitu. Nah, teknik clustering menggunakan comments ini sangat mirip dengan SVM, di mana kita harus mengetahui distribusi datanya. Jadi, mau nentuin berapa cluster kira-kira, itu harus kita, ada baiknya kita tahu distribusi datanya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Aduh, salah. Tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi, di sini kita akan recap dulu dari materi-materi introduction yang barusan kita bahas. Yang paling sebanyak intronya sih, yang paling intro banget maksudnya itu yang unsupervised learning. Karena akan dibahas lagi besok. Oke, jadi kita recap sedikit mengenai scikit-learn estimator. Jadi, untuk melakukan training di scikit-learn, kita pakai model.fit. Berlaku untuk semua model. Mau supervised atau unsupervised. kemudian untuk prediksinya, kita ada predict sama predict proba untuk model yang supervised. Dan kita ada predict dan transform untuk model unsupervised. Model fit transform ini sebenarnya gabungan. Gabungan antara model fit, terus dilanjutkan dengan model transform. Jadi, dua pekerjaan yang di-code-nya dijadikan satu. Sama saja. Oke, jadi pattern-pattern ini itu sudah jadi standar di scikit-learn. Jadi, teman-teman kalau mau bikin atau pakai metode lain, pasti akan sama. Kalau untuk unsupervised, dia akan punya predict dan transform. Kalau untuk yang supervised, dia punya predict, predict proba, dan score juga. seperti itu. Kemudian, di sini ada model validation. Ini mungkin opsional. Jadi, model validation itu adalah proses validasi nanti setelah data kita selesai diuji. Jadi, validation ini bisa kita pakai setelah model kita benar-benar diuji ke data test. Jadi, apa yang diuji sebenarnya performanya? Oke, jadi model validation ini sama kayak kita penentukan performa model juga. Cuma matrix-nya biasanya kita pakai matrix yang custom sendiri. Kalau contohnya di sini, menggunakan KNN, kita akan mencoba mengklasifikasikan datanya. Kemudian, kita akan coba pakai matrik lain. Oke, kalau tadi akurasi, sekarang di sini kita pakai confusion matrix. Oke. nah, confusion matrix ini dipakai untuk menghitung berapa nilai true positif dan true negatif untuk masing-masing kelas. Jadi, bagi teman-teman, karena di sini kelasnya ada tiga, cara ngebacanya yang 50 ini artinya kelas pertama berhasil diklasifikasikan sebagai kelas pertama. Kemudian, kolom setelahnya itu adalah kelas kedua yang diklasifikasikan kelas pertama dan seterusnya. Oke, karena di sini 50-nya berbentuk diagonal semua, artinya semua kelasnya berhasil diprediksi benar, kayak gitu, 100%. Nah, di proses validasi, biasanya dari total data set kita menyisihkan sedikit persentase dari data kita untuk dijadikan data set, data test. Seperti itu. Jadi, data, di sini saya kasih slide saja. Nah, ini. Untuk yang supervised learning flow, bisa dilihat, data yang punya label, kita pisah menjadi training set sama test set. Oke. Jadi, ini data training ya. Data training, kita pisah menjadi training set sama data test. Kemudian, kita melakukan training model kita ke data training saja. Nanti setelah dirasa akurasinya sudah bagus di training, baru kita validasi menggunakan data test yang kita buat. Oke. Data test yang ada di sini, itu adalah data test yang diambil dari data train. artinya, orang-orang bilangnya data validasi. Jadi, sebenarnya dia data training, cuma kita buat seolah-olah dia data test. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan nanti hasil testing aslinya itu bagus. Kenapa? Karena esensinya data test aslinya itu, data test aslinya pasti ada di luar sini, di kotak, di luar data training kita. data test aslinya itu tidak boleh dipakai untuk validasi atau training lagi. Jadi, misalkan kita sudah bikin model, performanya bagus di training, terus kita ujikan dengan data test, ternyata jelek, terus kita training lagi, nah itu tidak boleh. Bukan tidak boleh sih, maksudnya menyalahi kaedah mesin supervised learning flow. Jadi, data test benar-benar dipakai untuk final testnya data kita. Jadi, mau jelek, mau bagus, yaudah, itu yang kita dapat. Kalau jelek, artinya harus ganti, seperti itu. Bisa diganti atau bisa dimodifikasi sedikit. Cuma, jangan sampai data test kita kita gunakan sebagai data validasi. Jadi, data validasi itu adalah data yang kita gun proses training. Jadi, kalau proses trainingnya dirasa sudah selesai, baru kita uji ke data test, dapat hasilnya, mau jelek atau bagus, itu yang kita laporin. Gitu. Jadi, flow-nya setelah kita tes dengan data test, itu sudah selesai. Oke, itu sepuluh data validasi. Nah, untuk memisahkan data training dengan data test, di sini kita pakai punya scikit-learn. Jadi, di scikit-learn dia bisa melakukan pembagian secara adil untuk data test dan data trainingnya. Oke, jadi mungkin ini saya bilangnya data validasi saja ya. Jadi, ada x-test, ada x-train, ada x-valid, ada y-train, ada y-valid. Y-train, y-train, x-valid, y-valid. Oke, jadi, kurang lebih begitu cara kita memvalidasi model kita. Ada teknik lain yang namanya cross-validasi. Validasi. Jadi, bedanya validation secara, kalau kita memisahkan data train, test, train dan test dengan cross-validasi adalah di cross-validasi memakai data secara keseluruhan. Jadi, maksudnya bagaimana trend test seperti ini, kita akan nge-split data ya. Kita akan membagi data menjadi dua bagian. Ada bagian training, ada bagian validasi. Nah, data-data apa saja yang dipakai atau yang terpisah itu kita tidak bisa kontrol representasinya. Jadi, bisa saja ada data outlier di masing-masing entah di data training atau di data validasi. Meskipun kita sudah set agar di randomnya secara merata. untuk mengatasi hal itu biasanya kita pakai di cross-validasi nanti semua datanya akan diuji di skenario-skenario yang berbeda. Skenarionya itu meliputi semua data. Jadi, diuji ke semua data train menggunakan cross-validasi. Kalau menggunakan validasi train test split biasa, itu ada kemungkinan data kita memiliki unseen data. Jadi, di data train-nya itu jelek, maksudnya tidak cukup representatif dibandingkan di data test-nya. Begitu. Nah, di sini terakhir ada cheat sheet dari scikit-ternya bagaimana untuk memilih model model scikit-learn atau model machine learning yang sesuai. Jadi, di sini flow-nya kita mulai dari sampel datanya. Kalau lebih dari 50, kita bisa pakai. Kalau kurang dari 50, kita tidak bisa pakai. Jadi, memang di machine learning salah satu kekuatan. Jadi, pastikan datanya banyak. Dan kita tinggal terusin saja. Tapi, jangan sampai kita jatuh ke sini, ke tough luck. artinya kita tidak dapat model yang cocok untuk data kita. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh exercise, sorry, bukan exercise, contoh kasus di mana kita akan mencoba melakukan optical character recognition. Berarti ini kasusnya adalah supervised learning. Nah, data yang akan, ini mungkin akan saya sedikit cepat saja. data yang akan kita pakai adalah data digit dari scikit-learn juga. Jadi, ada data handwriting digit dari scikit-learn. Kita bisa load menggunakan dataset load digit. Kemudian, di sini, oke, masih loading sebentar. Nah, di sini kita bisa perlihatkan sampel datanya. Ada 0 sampai 9, semuanya handwriting return, dimensi datanya untuk masing-masing gambar itu bisa kita lihat di bawahnya. Jadi, di sini dimensi gambarnya itu ada 1797 data di mana setiap data itu ukurannya 8x8 piksel. Oke, 8x8 piksel ini kecil banget. Jadi, bisa dibayangin kecilnya seperti apa, tapi proses machine learning-nya atau proses komputasinya bisa jadi berat banget. Nah, di sini seperti biasa, semua data di scikit-learn itu direpresentasikan dalam satu baris, kayak gitu. Jadi, kalau di sini gambar yang tadinya dua dimensi, kita paksa menjadi satu dimensi. Oke, jadi masing-masing gambar yang awalnya ukurannya di sini kita paksakan menjadi ukurannya jadi satu dimensi, jadi 64. Seperti itu. Oke, sampai sini kebayang dulu. Cara merubahnya sebenarnya bisa dengan reshape juga atau dengan flatten. jadi, kalau misalkan kita punya digit digit dot image 0 dot shape kita lihat ukurannya di digit kurang s ukurannya kan 8x8 kalau kita flatten-kan dia ukurannya menjadi 64. kita flatten-kan dia ukurannya menjadi 64. Sama kayak ini. Jadi, untuk kemudahan proses komputasinya setiap data dijadikan satu baris. Untuk targetnya dari dataset digits dia ada di atribut target. Jadi, kalau kita cek digits dot target kita akan mendapat nilai angkanya. Angka 0, 1, sampai 9. Kayak gitu. Nah, untuk kasus ini, di sini kita coba dengan dua pendekatan, supervised dan unsupervised. Yang supervised-nya kita akan klasifikasi, yang unsupervised-nya kita akan reduksi dimensi. nah, ini mungkin teman-teman juga belum sempat lihat tadi di contoh, di sini ada reduksi dimensi menggunakan isomap atau isometric mapping. Jadi, isomap ini adalah salah satu teknik dimensional reduction selain PCE. Oke, tidak perlu tahu bagaimana tekniknya secara mendalam, cuma di sini kita pengen kasih lihat, hasilnya juga bisa dipakai untuk mereduksi dimensi di sini. Jadi, setelah di transformasi, di sini kita pakai fit transform saja, daripada kita fit terus kita transform, jadi kita langsung jadiin satu fit transform. Ukurannya yang tadinya 64, sekarang jadi 2. Itu sudah hemat berapa persen. Jadi, kalau kita karena ukurannya sudah jadi 2 dimensi, kita bisa visualisasikan. Oke, hasil visualisasinya ternyata seperti ini. Kayak gitu. Ada banyak lagi teknik reduksi dimensi yang lagi terkenal sekarang itu mungkin saya bantu tulis saja, ada Disney dan ada UMAP. Jadi, Disney dan UMAP sering dipakai untuk mereduksi dimensi. selain PCA dan selain isometric mapping ini. Jadi, nanti silakan teman-teman coba juga. Di scikit-learn ada? Ada. Jadi, kalau dilihat di dokumentasinya di bagian manifold, mana manifold? Ini ada Disney. Ada Disney, kemudian yang UMAP. UMAP belum ada. Karena UMAP cukup baru. Tidak masalah, kita bisa coba yang Disney. Untuk yang UMAP, teman-teman bisa lihat visualisasinya di beberapa sumber di internet. Kayak gitu. Nah, untuk klasifikasinya, di sini kita akan pakai logistic regression. Jadi, logistic regression ini sebenarnya model linear juga berbentuk garis-garis sigmoid. Jadi, kapan kita pakai logistic regression dan kapan kita pakai linear regression? Linear regression dipakai untuk regression, sedangkan logistic regression untuk klasifikasi. Meskipun namanya regression, tapi dipakainya di klasifikasi. Jadi, jangan sampai ketukar-tukar. Dan logistic regression ini menjadi salah satu dasar dari arsitektur neural network nantinya. Jadi, bagi teman-teman yang mau belajar deep learning nanti, karena deep learning semuanya neural network, hampir semuanya, silakan pahami logistic regression dulu. Kayak gitu. Nah, kita pakai akurasi skor. Sebenarnya sama saja dengan skor biasa di modelnya. Dapat akurasi 94%. Dari 94% ini, kalau kita pecah atau kita buka confusion matrix-nya dari semua data, kita bisa lihat ada beberapa data yang salah diklasifikasikan kayak gini. Jadi, confusion matrix matrix dipakai untuk membantu kita membuat matrik performa yang lain selain akurasi. Jadi, kalau kita mau bikin recall atau precision atau F1 score, itu kita tetap butuh confusion matrix. Jadi, apa yang dilakukan confusion matrix terhadap akurasi adalah kita menghitung jumlah semua yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, yang ada di garis diagonal dari kiri atas ke bawah kanan, dibagi semua datanya, itu akurasi. Kalau susah melihat angkanya, di sini kita bisa buat heatmap-nya juga, artinya makin putih semua bidang selain diagonal utamanya, performanya makin bagus. seperti itu. Nah, ini hasil akhirnya kita bisa lihat untuk digit-digit tertentu ada yang salah diklasifikasikan. Di sini 4 diklasifikasikan sebagai 8, 4 sebagai 1. Oke, jadi meskipun akurasinya bagus, akurasinya berapa tadi ya? 94 persen, kadang ada data-data tertentu yang bendel, yang emang masalahnya di data tersebut. Oke, contohnya di sini, ini contoh saja ya, kita bisa lihat misalkan di sini, di data 0, eh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry, angka 9, 8, 7, oke, 7, diklasifikasikan sebagai 0, 1, 2, 3, oke, jadi angka 7 sering diklasifikasikan sebagai angka 3, dimana itu ya menurut kita mungkin wajar-wajar saja kalau 7-nya agak-agak bengkok gitu. Kayak gini, angka 3 diprediksi 7, kebalikannya. Jadi, ini contoh kasus saja, sekarang kita akan beralih dari materi intro ini ke materi SVM-nya. Oke, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan untuk sesi 1 ini, silakan ditanyakan sebelum kita beralih sesi. Oke, jadi kita buka sesi Q&A dulu, kita bahas semua pertanyaan yang belum dijawab. Oke, ada pertanyaan ini di Google Docs. Untuk sesi 1, tahap melakukan fitur engineering gimana? Sama, ini masih satu kesatuan ya, sama saya mau bertanya tentang outlier, clean outlier dahulu sebelum predik atau predik dulu sebelum clean outlier. Kemarin saya baca buku di predik dulu baru cleaning. Oke, ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, tahap melakukan fitur engineering itu gimana? Oke, pertama kita harus tahu kenapa kita harus melakukan fitur engineering. Jadi, di dalam data scientist, eh, sorry, di data science workflow itu kita ada proses yang namanya data rank link. Jadi, data-data yang kita rasa kita bisa enrich atau kita bisa perkaya fiturnya itu kita lakukan fitur engineering. misalkan data yang paling mainstream nih, data COVID, kita punya transaksinya itu ada kolom date. Kayak gitu kan. Kolomnya satu aja, kolom date. Isinya tanggal. Cuma kita bisa enrich lagi, kita bisa ubah granularity-nya. Misalkan kita mau ambil atau kita mau kelompokan per bulan. Kayak gitu. Per bulan kan bulan ini diambil dari kolom tanggal ya. Jadi, menggunakan pandas nanti kita bisa lakukan fitur engineering. Kita mau tambahin kolom bulan misalkan. Atau ketika ada kolom yang diskret atau kategorikal tapi kita rasa itu penting untuk dimasukkan ke machine learning karena machine learning ini kan prosesnya matematis semua ya. Jadi, semua representasinya harus angka. Kita bisa ubah kolom itu menjadi angka. Bisa pakai one-hot encoding atau kita bisa pakai embedding. Jadi, kembali lagi ke pertanyaannya. Tahap fitur engineering gimana? Jadi, tahap fitur engineering itu kita lakukan kalau kita benar-benar butuh datanya untuk di-enrich atau kita benar-benar butuh datanya untuk disesuaikan dengan model machine learning kita. Jadi, untuk beberapa model machine learning kadang ada spesifikasi data yang harus diikuti. Jadi, untuk time series misalkan data yang berukuran berurutan waktu, kalau kita mau melakukan analisis itu tidak boleh ada data hari yang bolong. Jadi, kita harus mengisi missing value jadi kita bisa preprocessing kita bisa urutkan waktunya dan kita isi missing value-nya. Jadi, jawabannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Mau menyelesaikan masalah apa? Pakai model apa? Kemudian pertanyaan outlier mau dihapus outlier dulu atau mau dipredict dulu? Nah, jawabannya adalah kayak gini. Outlier itu kan sebenarnya data juga ya. jadi kadang kalau kita menghargai data kita akan sedikit merasa sayang untuk menghilangkan outlier. Kenapa? Karena mau gimana pun itu adalah data kita yang mungkin suatu saat di kemudian hari itu akan menjadi data yang normal. Kita nggak pernah tahu. Cuma untuk model-model tertentu biasanya kita cek dulu nih. Cek robustness model kita terhadap outlier. Kalau misalkan model kita kebal terhadap outlier itu outlier itu bagus. Jadi biasanya ada beberapa model yang kita coba dulu testing. Dengan adanya outlier dan dengan tanpa outlier apakah hasilnya signifikan atau nggak. Seperti itu. Itu untuk menguji kekebalan model kita terhadap outlier. Jadi jawabannya mau dipredict dulu atau di cleaning dulu boleh dua-duanya tergantung tujuan kita. kalau mau cari aman dihapus. Cuma konsekuensinya kita kehilangan informasi performance model kita di dunia nyatanya ketika ada outlier. Seperti itu. Oke jadi semoga itu menjawab pertanyaannya dari Pratama Azmi juga kayaknya. Nah karena waktunya sudah pukul 3 kurang 5 menit kita akan langsung masuk ke materi kedua yaitu classification menggunakan SVM. Jadi kita akan melanjutkan lagi materi yang tadi sempat kita introin sekarang kita bahas lebih mendalam di sini. Kita fokus ke SVM. Oke masih kuat kan? Oke ya kita lanjut ke materi SVM jadi silakan teman-teman buka notebook SVM nya. Terus di running beberapa chang nah di sini kita akan fokus ke beberapa parameter di SVM nya. Jadi di sini kita mulai dari contoh datanya. Misalkan kita punya data yang terdistribusi seperti ini. Oke jadi ada di atas dan kanan bawah. Nah untuk melakukan klasifikasi biasanya kita harus membuat garis pembatas kayak gitu. Jadi model klasifikasi hampir semua model klasifikasi itu sebenarnya prosesnya adalah membuat decision boundary atau garis pembatas. Jadi di mana kita membuat garis paling gampangnya untuk memisahkan data kita. jadi di sini kita contohkan kita membuat tiga garis. Garis satu, garis dua, garis tiga. Baru kita hitung kira-kira garis mana yang bisa memisahkan data paling baik. Seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh SVM. Dia mencoba membuat garis-garis yang mampu memisahkan data dengan baik. di sini istilahnya kita akan memaksimalkan margin. Margin itu apa? Ada banyak teknik untuk menghitung margin, cuma kita ambil yang paling sederhana saja. Jadi margin adalah jarak antara garis kita ke data terdekat di kelas A dan data terdekat di kelas B. misalkan kita ambil garis yang paling atas yang interceptnya itu ada di 2,9 oke di sini jarak ke data pink itu ada di sini oke jadi marginnya sebesar itu ditambah dengan jarak ke data kuning terdekat di sini jadi total marginnya adalah jarak ini ditambah jarak ini semakin kecil margin maka SVM kita atau model garis pembatas kita itu tidak dikatakan kurang optimal jadi kita akan mencoba alternatif-alternatif garis lain yang menghasilkan margin paling besar cara learningnya sama persis dengan regression model jadi kita akan menggeser-geser garis ini jadi kalau kita punya satu garis kita akan coba geser-geser gimana caranya nanti errornya atau marginnya ini besar kayak gitu nah itu soal ilustrasinya jadi kalau masih ada yang bingung soal bagaimana SVM bekerja boleh di chat kita akan coba ulang lagi nah di sini yang perlu teman-teman ingat bahwa kalau data kita dua dimensi maka garis pembatasnya pasti sorry pembatasnya pasti berupa bidang satu dimensi ini garis kalau data kita tiga dimensi bidang pembatasnya pasti dua dimensi kalau data kita empat dimensi pembatasnya tiga dimensi dan begitu pula seterusnya jadi untuk ukuran data yang dimensinya lebih dari empat kita sebut bidang pembatasnya itu sebagai hyperplane karena kita tidak tahu mau disebut apa tapi yang jelas derajat dari bidang pemisah itu akan selalu lebih kecil dari data yang dipisahkan jadi kalau ada yang mencoba memisahkan kalian mereka derajatnya lebih kecil dari kalian oke kita lanjut ke bagaimana SVM ini di training oke jadi barusan kita sudah bahas seputar motivasinya sekarang kita masuk ke code-nya masih pakai modul yang sama yaitu support vektor mesin untuk klasifikasi karena kita mau mencontohkan dengan klasifikasi kemudian kita pakai linear untuk kernelnya karena yang paling sederhana adalah kernel linear oke untuk proses training masih pakai fit jadi klasifier kita disini dinamain CLF untuk melakukan training ke data X dimana data X itu sebenarnya mana data X ini X X nah sebenarnya data X itu data random kita bisa melakukan fitting oke nanti hasilnya biasanya dikasih keterangan kalau misalkan model-model yang lebih kompleks lain biasanya ada keterangan trainingnya sudah berjalan berapa panjang cuma karena SVM ini cukup sederhana disini dia ngasih informasi mengenai modelnya aja jadi SVC ini punya spesifikasi seperti ini ada cage size 200 klas weight none keefisien sekian-sekian intinya semua ini itu hyperparameter nah mungkin yang hyperparameter yang paling sering digunakan lainnya itu adalah degree jadi degree itu derajat jadi kalau misalkan kernel kita linear artinya kita mau bikin garis garis dengan derajat 0 dan 1 dan 2 itu bentuknya bisa berbeda-beda ya kan jadi kalau garis derajat 2 misalkan kita punya Y sama dengan MX kuadrat plus K ini kan derajatnya udah bukan 1 lagi kayak gitu tapi 2 bentuknya bisa berbeda dengan yang derajatnya 1 jadi semakin tinggi derajatnya bentuk garisnya bisa mencong mencong itu cocok digunakan untuk data yang sedikit mencong mencong cuma biasanya jarang dibuat lebih dari 5 3 aja itu udah tinggi kayaknya jadi disini kita tetap coba pakai linear defaultnya pun disini ditulis degree-nya 3 nah setelah itu proses training-nya selesai kayak gitu kan kita bisa melakukan prediksi cuma sebelum prediksi kita pengen lihat dulu decision boundary-nya yang dibuat itu seperti apa oke jadi disini ada fungsi yang dipakai untuk melakukan visualisasi decision boundary yang diambil itu adalah ini klf decision function attribute intinya attribute boundary untuk kelas atau margin untuk kelas 1 dan margin untuk kelas lainnya kalau kita lihat disini margin-nya sudah cukup jauh dibandingkan dengan garis yang kita buat sembarangan tadi kayak gitu kan jadi selama proses training si SVM akan mencoba menggeser-geser garis mana yang paling optimal hasilnya adalah seperti ini mungkin kalau kita running kita rasa itu tidak terlalu signifikan karena cukup cepat cuma kalau misalkan nanti datanya banyak semakin besar dimensinya si SVM ini akan semakin berat karena dia akan menghitung bayangin aja untuk data 3 dimensi dia akan mencoba membuat bidang dua dimensi jadi kalau data dimensi atau jumlah kolom datanya makin banyak bidang decision boundary-nya atau hyperplay-nya itu juga akan semakin besar dimensinya artinya operasinya akan semakin lama dan itu yang bikin SVM tidak bagus untuk data yang dimensinya banyak makanya kita perlu dimensional reduction oke setelah kita selesai klasifikasikan disini ada sedikit penekanan oke bahwa di dash line dia menyentuh beberapa data oke jadi disini di garis pembatas kita margin-nya itu menembus beberapa data sekaligus kayak gitu kan dan ini dikatakan bagus atau tidak itu tetap bergantung pada jumlah margin-nya jadi meskipun datanya menembus dua kalau margin-nya besar tidak apa-apa kayak gitu oke oke jadi si data-data yang tersentuh oleh margin itu itu kita namakan support vector jadi garis ini itu adalah support vector artinya kita berharap bahwa tidak ada data dari misalkan dari data pink ini yang menembus garis support tersebut jadi teorinya sama kayak support lain kalau teman-teman mungkin pernah trading atau main saham jadi ada garis support ada garis resistance dimana garis support itu mencegah nilainya untuk jatuh dari bawah support tersebut jadi tidak bisa diharapkan tidak melewati garis tersebut atau batas disebut support vector kemudian mesinnya itu karena kita dalam proses membuatnya kita lakukan secara otomatis jadi makanya model ini disebut support vector machine karena kita akan membuat support vector secara otomatis nama yang tidak cukup fancy pada masanya cuma ya itulah salah satu model machine learning yang sempat menjadi legenda sebelum ditemukan neural network dan deep learning deep learning yang sekarang oke disini ada satu sesi dimana kita bisa melakukan interact cuma bagi teman-teman yang versi ipythonnya itu tidak support maka kita tidak bisa menggunakan interact kayak gini apa yang dilakukan interact itu sebenarnya kita bisa ngatur hasil plotnya sih cuma itu tidak menjadi masalah disini karena menurut saya visualisasi seperti ini biasa itu sudah cukup jadi disini saya pakai plot svm aja tanpa interact jadi yang bisa di interact itu disini nnya dibuat 10 sampai 200 kayak gitu jadi kita bisa geser-geser nanti nnya dari 10 sampai 200 cuma karena keterbatasan ipython saya jadi saya rasa buat teman-teman yang kebetulan bisa boleh dicobain disini saya coba pakai base dulu siapa tahu bisa oke biasanya interact ini hanya berlaku baik untuk oke mana tadi mana interact 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 sama tidak ada juga tidak bisa tidak masalah jadi interact ini kita pakai untuk visualisasi yang lebih interaktif saja tidak masalah bagi kita kalau tidak pakai jadi kita tetap bisa lihat hasil visualisasinya pakai plot svm kita bisa aduh mic blobsnya belum dijalanin lagi oke sebentar saya coba run lagi dari atas oke tidak bisa kita bisa ubah-ubah sampelnya secara manual disini kita mau coba end sampelnya 10 hasilnya demikian end sampelnya 50 jadi bisa pakai manual saja tidak apa-apa mungkin seharusnya interact ini bisa cuma kebetulan saya tidak bisa oke sekarang kita akan bahas mengenai kernelnya nah tadi kan sempat kita bahas sebelumnya di bagian intro kita suruh milih kernel apa saja jadi ada kernel linear ada kernel ada kernel ada kernel ada kernel saya copy saja biar kelihatan kernel ini sampai sini saja contohin 3 nah kernel kernel linear ini kalau teman-teman lihat hasilnya adalah garis jadi misalkan tadi data kita tersebar secara radial seperti ini maka hasil klasifikasi dari SVM nya pasti hancur kenapa? karena dia tidak sesuai dengan distribusi datanya jadi kalau misalkan data kita terdistribusi secara radial seperti ini kita pakai RBF oke jadi dengan kernel RBF kita akan membuat garis dalam bentuk lingkaran seperti itu jadi marginnya adalah perimeter di luar dan perimeter di dalam jadi kita akan membuat donut seperti itu dimana jarak antara data terdalam di luar garis dengan data terluar di dalam garis itu jauh seperti itu jadi sekali lagi untuk kernel RBF ini cocok dipakai terhadap data yang tersebar secara radial disini ada lagi nih contoh data yang tersebar secara radial cuma 3 dimensi oke jadi bagi teman-teman disini saya ganti dulu run all oke jadi bagi teman-teman yang belum bisa memvisualisasikan datanya misalkan karena datanya terlalu besar bisa lakukan PCA terlebih dahulu jadi seenggaknya 3 dimensi kalau pengen melihat visualisasi dari SVM nya untuk kernel-kernel tertentu ini kenapa errone oke ini kebetulan disini dikasih contoh distribusi data yang baru dimana dia terdistribusi secara 3 dimensi ada X ada Y ada R kayak gitu kan cuma ini dari matplotlib jadi kurang interaktif bagi teman-teman yang mau mungkin membuat visualisasi yang lebih interaktif bisa dicoba plotlib jadi ada plotlib ada matplotlib ada seaborn nah si plotlib ini keunggulannya adalah dia lebih interaktif kayak gitu dan dia lebih mudah nanti untuk beberapa kasus penggunaan plotlib jauh lebih mudah dibandingkan matplotlib karena lebih simple karena penggunaan matplotlib sorry penggunaan plotlib ini dibuat sedemikian sehingga mirip dengan gigi plot di R jadi buat yang pernah main R penggunaan gigi plot di R itu visualisasinya bagus banget sampai sampai python juga membuat yang namanya seaborn itu mencoba mencontoh fungsionalitas gigi plot jadi untuk urusan visualisasi kalau teman-teman pengen mengeksplore disini saya sarankan cari plotly oke saya tulis aja ya plotly kemudian ada alter dan ada bokeh plotly dan alter yang paling saya sarankan karena dia lebih mudah dibaca itu seputar visualisasi bukan concern kita tapi kalau emang mau lebih interaktif bisa dicoba plotly nanti nah dari hasil plot ini kalau kita fitkan kernel RBF nya disini secara dua dimensi kita tetap bisa melihat bahwa kernel RBF ini tidak melulu lingkaran sempurna kayak gitu kan jadi tergantung support faktornya tersebar gimana si kernel RBF ini bisa berubah bentuk cuma selama paling sering biasanya dipakai RBF karena dia cukup dinamis dalam mengikuti persebaran data meskipun nanti bentuknya sedikit mengkotak dia tetap bisa mengikuti disini kan kalau kita lihat apa namanya persebaran datanya sedikit mengkotak-kotak tapi si kernel RBF tetap bisa membuat garis support faktor itu mengikuti datanya gitu jadi pertanyaannya sekarang seberapa ini seberapa efektif kernel kita dalam menyelesaikan masalah menggunakan SVM gitu jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan proses pengolahan datanya yang datanya masih banyak itu tolong dipastikan ketika menggunakan SVM gunakan kernel yang benar kayak gitu ya jadi disini ditekankan beberapa kali bahwa ada yang namanya kernel trick jadi kernel trick itu ini teknik advance-nya lagi dari SVM jadi gimana caranya kita membuat SVM yang lebih yang lebih robust yang lebih tahan terhadap dimensional reduction kayak gitu jadi mungkin segitu aja materi mengenai SVM mau latihan sebenarnya latihannya sama karena kita udah banyak melihat pola ini jadi kita tinggal buat klasifier SVM aja kita ubah-ubah apa hyperparameternya nah proses perlu pengubahan hyperparameter itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut kita bisa melakukannya secara otomatis juga jadi biasanya ada pakai grid search dan ada menggunakan random search jadi kalau kita desperate banget mau update data apa model kita hyperparameternya mau di tuning kita bisa gunakan grid search CV atau random search jadi ini mungkin sedikit keluar dari topik cuma kalau kita lihat disini saya kasih lihat aja grid VS random search jadi kelebihan dan kekurangan grid search itu bisa terlihat disini kira-kira jadi nah kita punya parameter atau hyperparameter misalkan disini ada banyak pilihan jadi kalau di grid layout itu biasanya berupa iterasi misalkan kita mau ngecek RBF kernel kita mau ngecek RBF kernel kemudian gamanya mau kita ubah-ubah atau degree-nya mau kita ubah-ubah biasanya kita pakai grid search untuk menuliskan beberapa kombinasinya tapi kelemahan dari grid search adalah untuk setiap kombinasi itu jaraknya sama jaraknya tidak berubah satu sama yang lainnya hal ini bisa memungkinkan kita miss atau kita tidak bisa menangkap kombinasi dari parameter yang menghasilkan nilai paling optimal jadi kalau disini contohnya di bagian puncak ini dia tidak tertangkap karena jarak antar grid search kita itu sama semua uniform beda dengan random layout atau random searching kita naruh kombinasinya itu random jadi misalkan ada kombinasi hyperparameter 1 dan hyperparameter 2 disini kita melakukannya secara random acak jadi ada kemungkinan titik-titik dimana kombinasinya itu menghasilkan performa yang optimal itu bisa kita dapatkan jadi buat teman-teman yang mau melakukan hyperparameter tuning boleh dicoba grid search sama random search memang tidak bisa dipastikan random search ini ber berlaku lebih baik seterusnya karena namanya juga random pasti ada satu saat dia jelek satu saat dia bagus kayak gitu oke mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan saya coba buka disini tidak ada kita lanjut ya sambil ini mungkin pembahasan terakhir kita lebih ke materi lagi jadi di pembahasan terakhir ini kita akan membahas motivasi dari random forest oke jadi kalau teman-teman buka file nomor 3 regression minus forest kemudian dijalankan disini kita ada contoh kasus penggunaan decision tree untuk klasifikasi oke jadi sebelum kita mulai saya mau jelasin dulu bahwa sebenarnya random forest ini itu dibangun berdasarkan banyak decision trees oke jadi kita mulai dari decision treesnya dulu disini ada contoh bahwa decision trees itu dipakai untuk sebenarnya cocok digunakan untuk data yang berdilai discrete oke jadi yang nilainya discrete dan bukan numerik itu cocok banget dipakai decision tree cuma kalau misalkan kita tetap mau pakai untuk data yang bernilai continuous kita tetap bisa binning atau discrete kan menggunakan interval kayak gini jadi misalkan disini ada klasifikasi hewan kita pertama kali memecah oke memecah datanya itu berdasarkan ukurannya jadi kalau misalkan ukurannya lebih dari 1 meter 1 meter ini ya maka kita akan melanjutkan ke bagian kiri kalau kurang dari 1 meter kita melanjutkan ke sebelah kanan seperti itu jadi disini kelihatan banget decisionnya decision boundarynya kalau divisualisasikan dalam bentuk garis kira-kira seperti ini jadi bang punten teman-teman bisa lihat share screennya sari-sari lupa-lupa punten ya oke kelihatan oke untung diingetin kalau tidak kejauhan nanti oke jadi sekilas tentang decision tree jadi penggunaan decision tree untuk klasifikasi itu menggunakan hard limit jadi disini misalkan untuk pembatas pertama atau poin pertama disini kita membagi data berdasarkan ukurannya jadi kalau ukurannya lebih dari 1 meter kita melanjutkan ke klasifikasi yang lain atau pembatasan yang lain kalau kurang dari 1 meter kita masuk ke bagian yang lain kayak gitu jadi akibatnya adalah decision tree ini sangat cepat untuk overfit jadi datanya akan cepat habis disini contohnya kalau misalkan untuk data yang kita buat random disini kita bisa lihat misalkan untuk data yang merah kayak gitu kita bisa lihat kalau datanya lebih dari sumbu kalau nilai sumbu Y nya lebih dari 6 maka dia dikategorikan sebagai data merah kalau tidak baru kita kasih tree lagi kayak gini jadi kalau tidak baru kita cek lagi apakah dia bisa dipisah lagi atau tidak nah kalau kita lihat dari sini kira-kira dia akan terjadi menjadi 4 cluster ya maka seharusnya cukup ada 4 baris 4 garis pemisah itu sudah cukup jadi di garis horizontal di 6 garis vertikal di 0 dan garis horizontal di 2 itu sudah cukup untuk membagi data nah cuma karena decision trees ini bakal apa ya istilahnya turun-turun terus dia tidak tahu kapan harus berhenti kayak gitu dia tidak tahu kapan harus berhenti melakukan percabangan teknik itu biasanya kita selesaikan dengan teknik pruning atau pemangkasan tree cuma itu ada di materi lain nah disini kita mau kasih lihat bahwa hasil dari decision tree terhadap data ini itu overfitting seperti ini jadi dimulai dari pembagian data yang paling besar yaitu memisahkan merah dan yang bukan merah oke kemudian data yang bukan merah disini dipisahkan lagi yang hijau dan bukan hijau atau kuning ini ya yang kuning dan bukan kuning intinya kiri dan kanan terus kemudian dari masing-masing pemecahan itu dibagi bagi lagi terus nah mereka bisa membagi sampai kedalaman yang kita bisa bilang overfit contohnya disini di antara dua garis ini disini ada warna ungu di antara area kuning itu kan cukup tidak masuk akal jadi terlalu overfit hasil dari decision boundary yang dibuat oleh decision tree nah untuk mengurangi hal itu maka dibuatlah proses ensemble dari decision tree itu jadi kalau sebelumnya kita membuat satu decision tree yang hasilnya sangat overfit sekarang kita melakukan proses yang namanya bagging oke jadi apa itu bagging nah ini jadi bagging itu singkatan dari bootstrap aggregating ini konsep dasar dari decision dari random forest jadi dari data yang kita punya ini observation ini saya ambil dari medium dari data yang kita punya itu kita ambil beberapa sampel sampel acak dengan pengembalian artinya ada kemungkinan di subset 1 dan subset 2 ada data yang sama jadi kita mengambil sampel dengan pengembalian nah proses pengambilan sampel dengan pengembalian itu dinamakan bootstrapping jadi ada data yang dipakai kembali di subset yang lain jadi bootstrapping seperti itu nah untuk setiap sampel yang kita ambil dari data kita misalkan disini ada sebanyak M sampel kita klasifikasikan menggunakan decision tree oke jadi disinilah peran peran dari bagging untuk menghentikan atau mengurangi overfitting jadi dengan adanya banyak sampel data ini maka setiap decision tree yang dibuat akan memiliki hasil klasifikasinya masing-masing seperti itu kan jadi misalkan disini decision tree 1 mengklasifikasikan kelas A misalkan decision tree 2 kelas B dan decision tree sekian kelas A juga nanti hasil klasifikasinya itu digabung oke digabung dengan pembobotan nah bobot-bobotnya atau wake-nya itu biasanya di training juga nanti jadi salah satu salah satu parameter dari random forest adalah pembobotannya itu nah nanti dipilih bobotnya disesuaikan dengan istilahnya seberapa confidence sebuah tree itu menghasilkan prediksi kayak gitu jadi kalau misalkan ada tree yang jelek banget biasanya bobotnya kecil kayak gitu kalau tree-nya sering melakukan kesalahan ya karena ini kan berlaku beberapa iterasi seperti itu jadi iterasi pertama kita lihat mana yang hasil tree-nya itu benar maka dia dikasih reward yang gak benar dikurangi biasanya dan jadinya porsinya untuk diiterasi berikutnya dikecilin kayak gitu nah hasil-hasil forecast itu digabung menggunakan bobot jadi misalkan ada 10 ada 3 aja ada 3 decision tree kayak gini decision tree 1, 2, dan 3 semuanya kalau dijumlahkan itu harus jadi 1 porsinya bisa dijadikan 1 atau bisa bisa bebas bisa jadi 1 atau tidak jadi intinya tetap dikasih bobot mau berapa persen keyakinan yang kita ambil dari hasil klasifikasi masing-masing tree nanti kalau di total kita cari mana yang mayoritas jadi mana hasil klasifikasi yang mayoritas kita jadikan hasil klasifikasi model random forest nya jadi konsep random forest nya itu kenapa dibilang forest karena di stage 2 ini di model training dia membangun banyak tree jadi karena banyak tree dibilangnya forest dan kenapa random jadi random nya di mana random nya di proses bootstrapping nya atau pembuatan sampel nya jadi diambilnya benar-benar random random sampling dengan pengambalian jadi mau berapa banyak sampel pun datanya tidak akan habis karena habis diambil sampel yang lain masih bisa mengambil dengan data yang sama jadi ada kemungkinan datanya overlap cuma justru dari situlah model random forest ini bisa kebal terhadap overfitting seperti itu jadi selain cepat random forest ini kebal terhadap overfitting cuma kita harus tetap optimalkan berapa jumlah tree yang mau kita pakai jadi forest ukurannya mau seberapa banyak jadi kalau kita kembali lagi ke notebooknya di bagian ensemble estimator di sini ada beberapa di yang bawah ada beberapa hyper parameter yang bisa kita set yang paling utama adalah number of estimatornya atau ada mau berapa banyak tree di dalam random forest ini makin banyak makin bagus cuma hasilnya komputasinya jadi lebih besar jadi sebisa mungkin dicari mana model atau hyper parameter yang membuat model ini ringan tapi performanya bagus juga di sini saya coba 5 ternyata hasilnya tidak jauh beda dengan 20 jadi random forest benar-benar bagus dipakai untuk data yang sedikit banyak outliernya jadi selain dia bisa tahan overfit karena outlier bisa bikin overfit dia juga tergolong cepat karena decision tree ini prosesnya learningnya cuma satu kali searah jadi tidak kayak model-model berat seperti neural network di mana kita bolak-balik dari feed forward back propagation feed forward back propagation beberapa kali model berbasis tree ini jauh lebih cepat kayak gitu jadi ini jadi salah satu alasan juga kenapa random forest dipilih menjadi salah satu model pembanding di beberapa proses klasifikasi atau kompetisi-kompetisi klasifikasi kayak gitu jadi kurang lebih proses pembuatannya sama kayak decision tree cuma kalau yang di decision tree di sini di atas kita pakai decision tree classifier untuk yang random forest kita pakai sorry kita pakai random forest classifier dari package ensemble oke jadi package-nya ensemble kenapa ensemble karena teknik itu tadi jadi teknik bootstrap aggregating ini melibatkan banyak model sebenarnya banyak decision tree yang digabung jadi satu atau dinamain juga ensembling makanya random forest ditaruh di package ensemble selain ensemble eh sorry selain bagging ada apa lagi ada boosting ini sempat viral juga modelnya ada model namanya XGBoost atau extreme gradient boosting ini berbasis tree juga dan sangat robust jadi kalau teman-teman penasaran boleh dicari XGBoost extreme gradient boosting jadi metode ensemblenya adalah boosting berbeda dengan random forest yang bootstrap aggregating seperti itu selebihnya karena ini akan mungkin akan dibahas lebih dalam besok oleh Mas Ridho jadi saya rasa materinya cukup sampai disini saja diakhiri dengan motivasi menggunakan random forest dari decision tree mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau belum terjawab tadi mungkin belum sempat ditulis oke teman-teman yang mau nanya yang mau nanya silahkan langsung ngomong aja tolong di chat sudah pada puyeng kali ya udah pusing ada di google docs oke ini baru ada ada pertanyaan bang saya pernah dengar SVR atau support factor regression itu kinerjanya sama seperti SVM atau gimana ya jika sama itu support factor lainnya menggunakan metode apa ya bang oke jadi ya metode support factor itu bisa dipakai untuk klasifikasi atau regresi jadi kalau klasifikasi di scikit-learn kita pakainya SVC sebentar oke kita lihat ke API-nya lagi di bagian SVM support factor machine di sini ada SVR dan ada SVC yang membedakan adalah SVC ini support factor machine untuk klasifikasi dan sedangkan SVR itu support factor machine untuk regresi konsepnya sama karena sama-sama garis jadi misalkan kita ambil contoh mana tadi linear ya ambil contoh ini deh garis ini dia sama-sama garis kan kita punya model garis nah model garis ini bisa multifungsi bisa dijadikan decision boundary untuk kasus klasifikasi artinya semua data yang ada di atas garis ini itu menjadi kelas A dan semua data yang ada di bawah kelas ini menjadi kelas B itu untuk klasifikasi dan untuk regresi kita bisa petakan data atau kita proyeksikan data terhadap garis ini jadi itu bisa menjadi regresi juga nah sama di SVM kita kan ada kernel-kernelnya juga si kernel itu tadi selain bisa menjadi decision boundary dia bisa menjadi garis proyeksi terhadap data jadi misalkan misalkan ini garis SVR ya kita punya data X-nya itu 8 maka nilai Y-nya adalah 125 kira-kira seperti itu itu untuk regresi kalau mau diklasifikasikan misalkan datanya X-nya 8 maka dia kelasnya apa kelas apa gitu yang ada di bawah garis ini jadi penggunaan SVR dan SVC sama-sama menggunakan support factor cuma beda di penerapan support factor-nya yang satu jadi decision boundary yang satu jadi garis proyeksi oke semoga itu menjawab ada pertanyaan lagi random forest itu untuk klasifikasi kurang lebih ngambil vote daripada hasil decision tree nah kalau untuk random forest regressor itu ngambil apa ya bang min atau gimana nah ini pertanyaan bagus random forest selain bisa dipakai untuk klasifikasi disini saya coba lihat ya random forest ensemble ensemble random forest aduh random forest nah kita punya model random forest klasifier sama random forest regressor jadi kalau tadi kita ngasih lihat gambarnya oke mana gambarnya nah kayak gini sorry di sini nah kalau disini kan label kelas akhirnya itu pasti diskret ya karena dia klasifikasi nah untuk kelas atau target yang numerik atau continue biasanya kita pakai interval kayak gitu jadi kita punya confidence interval misalkan disini kalau ternyata animalnya punya ekor maka misalkan targetnya berupa nilai nilainya ada di rentang sekian sampai sekian jadi begitu caranya decision tree dipakai untuk kasus regresi jadi pakai range interval baru disetelah setelah kita mendapatkan beberapa range interval dari decision tree nya disini jadi setiap decision tree kan ngasih range interval kita kasih range interval yang paling meyakinkan kayak gitu paling sering di dikasih oleh decision tree kemudian kita harus pastikan satu titik yang merepresentasikan interval tersebut bisa nilai tengah kayak gitu kan cuma nanti pasti ada variable confidence interval nya jadi untuk setiap kasus regresi nilainya pasti punya confidence interval jadi ada kemungkinan nilainya naik atau turun di rentang tertentu untuk regresi menggunakan random forest atau decision tree oke ya semoga menjawab ini saya nggak tahu yang nanya orang yang sama atau gimana oke ada pertanyaan bedanya KNN sama K-means mana ya disini ada KNN KNN oke KNN yang dihitung dari KNN adalah tetangga terdekatnya jadi K nearest neighbor jadi misalkan kita punya data baru misalkan data baru yang warna biru terus model kita adalah KNN dengan jumlah neighbor 10 maka kita akan menghitung jarak ke seluruh data terus diurutkan siapa 10 data terdekat baru dari 10 data itu kita ambil kelas mayoritasnya misalkan dari 10 data ada 5 kelas A 3 kelas B 2 kelas C maka kelas yang diambil adalah kelas 5 untuk data baru ini sedangkan untuk k-means yang dihitung di k-means itu adalah rata-rata centroid dari masing-masing cluster jadi yang dihitung di k-means kalau di KNN model kita menjadi decision boundary seperti ini kalau di k-means model kita adalah centroid jadi disini ada titik pusat cluster namanya centroid itu yang kita update atau kita learning di k-means jadi untuk clustering menggunakan k-means bedanya dengan KNN adalah kalau k-means kita menghitung rata-rata dari semua bagian cluster kita misalkan dari yang warna merah ini rata-ratanya kan di tengah karena rata-ratanya itu pasti jadi titik pusat kemudian yang warna biru juga punya rata-rata atau centroid dan yang warna hijau punya rata-rata atau centroid jadi nanti model k-means adalah model si tiga centroid itu tadi jadi nanti kalau ada data baru kita mau cari dia masuk ke cluster mana tinggal hitung ke tiga centroid terdekat tadi jadi mau berapa banyak pun jumlah datanya centroid tetap jadi misalkan kita mau mengklasifikasikan 10 data baru maka dihitung jarak ketiga centroid yang sama seperti itu apakah cukup menjawab untuk mas jordia putra oke makasih sama-sama ini kebetulan tidak ada technical difficulties ya oh ada sih tadi yang bagian Vig Vig Code Vig ada beberapa yang tidak bisa cuma semoga sudah resolved jadi saya cek dulu apakah ada pertanyaan lagi tidak ada ya oke karena mungkin tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah menunjukkan pukul 4 jadi saya rasa materinya dapat saya tutup untuk materi hari ini besok kita lanjutkan mulai dari random forestnya Code random forestnya oleh Mas Rido selamat menikmati